Intro Terima kasih Aku matakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu karya keselamatan Ketika Tuhan memulihkan keajaan siun, kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawariah Dan lidah kita dengan sorak-sorai Aku matakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu karya keselamatan Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Aku matakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu karya keselamatan Aku matakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu karya keselamatan Salve, selamat berjumpa kembali dengan berbagi pandangan channel Berbagi pandangan, berbagi inspirasi Jumpa lagi bersama Antonius dari BPC Hadir untuk menemani malam Anda Oke, malam hari ini ternyata sudah ada Pak Kadal Mesir Selamat malam Pak Kadal Mesir Salam kembali, selamat malam kembali Selamat malam Wah, tadi intronya saya baru saja ganti Pak Kadal Gimana, rasanya agak enak di batin tuh Wah, itu sangat pas sekali dengan suasana Apa yang mau kita cari Siap Sampai dengan yang amin Amin Sampai 70 kali 7 pun ya tetap aja seperti begitu Iya Nah, di masa Advent ini Om Saya dan juga beberapa teman-teman yang lain Ingin mencoba ya Mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat Dimana kita akan membahas ya Kitab suci mulai dari kejadian sampai dengan wahyu Dan sekarang saya majukan jadwalnya Yang tadinya hari Jumat saja Karena ada beberapa permintaan gitu ya Dari grup WhatsApp Kayaknya kalau bisa seminggu dua kali oke Jadi saya coba tingkatkan intensitasnya ya Mungkin antara hari Rabu dan juga mungkin Sabtu begitu ya Jadi supaya rakyatnya ya Bedah kitab suci nya bisa cepat beres begitu Dan misteri apa yang ada di dalam kitab suci ini bisa kita wartakan Seperti lagu tadi kan Aku wartakan karya keselamatan Kita mewartakan karya agung Tuhan Nah, sama juga kita mewartakan karya keselamatan Om Kadal ini kan kita sudah dua minggu ya Mencoba begitu running Mulai dari kosmologi Kisah penciptaan begitu kan Mulai dari penciptaan bumi dan langit Langit dan bumi Kemudian setelah perangkatnya itu ada Maka diciptakanlah manusia gitu ya Sebagai karya tertingginya Nah, nih ceritanya kan begitu ya Om ya Karena itu kayak kesayangan Kecintaannya kepada manusia itu Ya seperti itu Jadi kebutuhannya disiapkan dulu Kebutuhannya sudah siap Maka manusia ini akhirnya bisa hidup Dengan segala sumber daya yang sudah Tuhan siapkan Dengan Allah siapkan begitu Melalui firmannya Nah, makanya itu kan Dari masalah itu kan kita banyak Bisa menyimak secara detail ya Betul Kalau kita memang tahu ya Itulah suasana Eden itu ada disini Ya Dengan segala kelengkapannya ya Yang sudah Allah sediakan bagi kita Ternyata luar biasa ya Om Dal ya Sangat komplit gitu ya Spesial komplit gitu Bahkan mau apa aja tinggal Ambil gitu kan Iya, sebenarnya tidak ada Apa yang kita mau ada Kita mau pakai perhiasaan Ya nanti kita kan punya akal buddha Disediakan itu sudah ada di bawah buddha Tinggal kamu Ambil Nanti dari kejadian ini berkembang kemana-mana Sampai dunia medis pun terinspirasi oleh kitab kejadian Nah, itu dia Kita nantikan itu Om Jangan buru-buru Santai saja Karena sekarang topiknya adalah Kejadian tiga ya Kita akan bedah di Ayat 1 sampai dengan 24 Dimana perikopnya adalah Manusia jatuh ke dalam dosa Nah, sebagai permulaan ini Om Dal ya Berarti kan inilah cikal bakalnya gitu ya Akhirnya Karya keselamatan itu dimulai Begitu ya Om ya Karena manusia jatuh ke dalam dosa Dan bagaimana Harus bisa kembali gitu Yang tadinya sudah terpisah Supaya nanti bisa kembali Nah, tapi sebelum kita membahas Saya akan berdoa dulu ya Om ya Gitu ya Biar senantiasa ketika kita membaca Kitab Suci ini Bisa diterangin dengan roh kudus Agar kita Mendapat terang sejati Gitu daripadanya Roh kudus Roh kudus aja Roh kudus Oke Baik Jangan gampang-gampang ngomong begitu Itu bahasa di kitabnya tidak boleh Iya om Makanya Kita kan meminta ya Ya dengan Berdoa begitu Om Sebetulnya ini sudah Itu dari kejadian Kalau kita Itu sudah mas kritis loh Betul Kita ini sudah apa ya Spot jantung sebetulnya Ya sudah dilanjutin aja Oke Itu kalau tidak salah itu Ada di Hosea 7 ayat 9 Atau di Hosea 9 ayat 7 gitu Siap Sabar Om Sebentar Om Sabar Om Sebelum kita pedah ke sana Saya buka dulu dengan doa Oke Ya monggo silahkan Siap Terima kasih Sebentar ya Om ya Mari para pemirsa sekalian Kita satukan hati dan pikiran kita Dalam doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh kudus Amin Allah yang Esa Engkau telah menciptakan semesta alam Aku percaya bahwa engkau adalah Bapak yang pengasih dan penyayang Engkau sungguh mengasih kami Engkau telah mengutus Yesus Putramu yang tunggal Yang menjadi manusia wafat dan bangkit Untuk keselamatan Engkau telah mengutus pulau roh kudus pemberi hidup Dia berasal dari Bapak dan Putra Dia telah dicurahkan ke atas kami dan berdiam di dalam kami Sehingga kami menjadi baik Allah Dialah penolong sejati yang membimbing kami kepada seluruh kebenaran Ya Bapak berilah kami iman yang hidup Dan jadikanlah kami berani menjadi saksimu Di hadapan sesama manusia sepanjang hayat kami Ya Allah tambahkanlah selalu iman kami Amin Bapak kami yang ada di dalam surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berikanlah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengepunyai bersalah pada Khamu Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Oke Om Kadal Terima kasih Nah sekarang mungkin akan kita mulai ini ya Saya akan coba dulu buka share screennya Ya Topik kita di minggu ini adalah kejadian tiga ya Dimana nanti teman-teman yang memiliki kitab suci ya di rumah Begitu ada alkitab Begitu silahkan dibuka Jangan cuma jadikan pajangan Nah coba diambil kitab sucinya Buka kejadian tiga ya disini Pada perikup manusia jatuh ke dalam dosa Nah kita akan kupas bersama-sama di berbagi pandangan channel Baik Ini kacau kemana? Oh sebentar Om Masih ada kegiatan dulu dia Nanti akan menyusul Oke buat teman-teman nanti yang mau Bergabung berdiskusi dengan kita Kita mulai duluan aja ya Om ya Nah itu linknya sudah saya sematkan ya Di live chat begitu Nanti tinggal di klik aja Nanti kita bisa ngobrol bareng disini ya Oke Saya mulai dulu ya Om ya Ya Kang Sebentar Stop dulu Oh ya silahkan Mulai sekarang lah Sebelum Pembacaan dan pembahasan firman Tuhan ya Setelah doa-doa begini Bagaimana Ini saran saya Kita sebagai orang-orang beriman Bagaimana kalau kita Anukan juga Apa Pernyataan iman kita Sambil berdiri Kita membaca semang Karena itu Apa Perintah dari Nabi Musa Karena kita sering lupa Ya yang lupa Ya biarin lupa lah Tapi sekarang kan ingat Ayo dimulai yang Bagaimana Dengan pembacaan semang Nanti saya coba pertimbangkan dulu ya Om Dal ya Nanti saya tanyakan dulu gitu Sama Teman-teman yang lain begitu Nanti kalau usahkan Semang itu kan Pernyataan iman kita gitu Ya Pernyataan iman kita Jadi sebelum membahas Alkitab Atau membaca Alkitab Kita mulai hal yang baru Kita mulai pembacaan semang Ya Nanti saya coba pertimbangkan dulu ya Om ya Sama teman-teman Bagaimana baiknya Oke Terima kasih Om Dal Masukannya Sebentar ya Saya coba bacakan dulu Kejadian 3 Ayat 1 sampai dengan 24 Mari kita simak bersama-sama Ya Oke Beginilah Firman Allah Ada pun ular Ialah yang paling cerdik Dari segala binatang di darat Yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan Lalu sahut perempuan itu Kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini Boleh kami makan Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan Ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata Kepada perempuan itu Sekali-kali Kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa Buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagipula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya Juga kepada suaminya Yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Maka terbukalah mata mereka Berdua Dan mereka tahu Bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat Daun pohon arah Dan membuat cawat Ketika mereka mendengar Bunyi langkah Tuhan Allah Yang berjalan-jalan Dalam taman itu Pada waktu hari sejuk Bersembunyilah manusia Dan istrinya itu Terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-pohonan Dalam taman Tetapi Tuhan Allah Memanggil manusia itu Dan berfirman kepadanya Dimanakah engkau Ia menjawab Ketika aku mendengar Bahwa engkau Ada dalam taman ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu Aku bersembunyi Firmannya Siapakah yang memberitahukan Kepadamu Bahwa engkau Telanjang Apakah engkau Makan dari buah pohon Yang kularang Engkau makan itu Manusia itu Menjawab Perempuan yang kau Tempatkan di sisiku Dialah yang memberikan Dari buah pohon itu Kepadaku Maka ku makan Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah Kepada perempuan itu Apakah yang telah Kau perbuat ini Jawab perempuan itu Ular itu Yang memperdayakan aku Maka ku makan Lalu berfirmanlah Tuhan Allah Kepada Ular itu Karena engkau Berbuat demikian Terkutuklah engkau Di antara segala ternak Dan di antara Segala binatang hutan Dengan perutmulah Engkau akan menjalar Dan debu tanahlah Yang akan kau makan Seumur hidupmu Aku akan mengadakan Permusuhan Di antara engkau Dan perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya Akan meremukan Kepalamu Dan engkau Akan meremukan Tumitnya Firmannya Kepada perempuan itu Susah payahmu Waktu mengandung Dan kubuat sangat Akan kubuat sangat banyak Dengan kesakitan Engkau akan melahirkan Anakmu Namun engkau Akan berhari Kepada suamimu Dan dia akan Berkuasa atasmu Lalu firmannya Kepada manusia itu Karena engkau Mendengarkan perkataan Istrimu Dan memakan Dari buah pohon Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Jangan makan Daripadanya Maka terkutuklah Tanah Karena engkau Dengan bersusah payah Engkau akan mencari Rizkimu Dari tanah Seumur hidupmu Semak duri Dan rumput duri Yang akan Dihasilkannya Bagimu Dan tumbuh-tumbuhan Di padang Akan menjadi Makananmu Dengan berpeluh Engkau akan Mencari makanmu Sampai engkau Kembali lagi Menjadi tanah Karena dari situlah Engkau diambil Sebab engkaulah Debu Dan engkau Kembali Dan engkau Akan kembali Menjadi debu Manusia itu Memberi nama Hawa Kepada istrinya Sebab Dialah yang Menjadi ibu Semua yang Hidup Dan Tuhan Allah Membuat Pakaian Dari kulit Binatang Untuk manusia Dan untuk Istrinya itu Lalu Mengenakannya Kepada Mereka Berfirmanlah Tuhan Allah Sesungguhnya Manusia itu Telah menjadi Seperti Salah satu Dari kita Tahu tentang Yang baik Dan yang jahat Maka Sekarang Jangan sampai Ia mengelurkan Tangannya Dan mengambil Pula dari Pohon kehidupan Itu Dan memakannya Sehingga Ia hidup Untuk Selama Lamanya Lalu Tuhan Allah Mengusir Dia dari Taman Eden Supaya Ia mengusahkan Tanah Dari mana Ia Ambil Ia Diambil Ia Menghalau Manusia itu Dan di Sebelah Timur Taman Eden Ditempatkannya Beberapa kirup Dengan pedang Yang bernyala-nyala Dan menyambar-nyambar Untuk menjaga Jalan ke pohon Kehidupan Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Oke Kita diskusi dulu Untuk Tapsiran Secara awam Saja ya Nah Sebentar Oke Om Dal Pada Kejadian Tiga Ini Yang saya Tangkep Kompleks Juga Ternyata Berawal Dari Ketidaktaatan Karena Adam Ini Sudah Diperintahkan Untuk Tidak Memakan Begitu Buah dari Pengetahuan Pohon Pengetahuan Yang baik Dan yang Jahat Ternyata Ketika Istrinya Menyodorkan Buah itu Akhirnya Dia makan Dan Tersadarlah Mereka Dengan Oh Keadaan Kita Ternyata Telanjang Ya Begitu Kurang lebih Seperti itu Yang Saya tangkap Ya Dari sini Dan Ada Beberapa Kutipan Kutipan Menarik Juga Di Ayat-ayat Tapi Nanti Kita Sama-sama Ya Om Kadal Kalau menurut Om Kadal Sendiri Bagaimana Dengan Kejadian Tiga Ini Silahkan Om Kadal Ya Kejadian Tiga Ya Adalah Kunci Dari Kejadian Dua Yang Allah Memberikan Perintah Kepada Adam Sejak Manusia Diciptakan Kejadian Satu Kejadian Dua Allah Memberikan Perintah Sampai Pada Puncaknya Kejadian Tiga Ini Apa sih Yang terjadi Di sana Iya Begitu Makanya Inilah Anunya Alkitab Itu ya Apa Serunya Alkitab Itu Di sini Ini Tidak Dipunyai Orang Lain Kita Kita Mau Tidak Mau Kita Harus Mau Dan Harus Terima Dengan Penuh Kerendahan Hati Dan Kesadaran Bahwa Alkitab Ini Terjemahan Maka Sangat Perlu Bagi kita Untuk Belajar Sebuah Terjemahan Karena Bagaimanapun Kita Harus Menyadari Alkitab Ini Diterjemahkan Kalau Kita Tidak Belajar Terjemahan Terus Kemudian Kita Mengajar Dipengajar Dengan Alasan Penuroh Kudus Nanti Seperti Akan Tahu Ini Pertanyaan Daging Apa Enggak Mumat Jadi Kalau Kita Belajar Terjemahan Kita Tidak Takut Jadi Kita Tidak Takut Tidak Perluman Jadi Kita Sudah Tahu Apa Yang Mau Diceritakan Disini Bagaimana Keadaannya Gitu Kalau Kalau Kita Mau Kritis Kritis Kita Mulai Jadi Kejadian Tapi Kita Lihat Pada Intinya Masalah Itu Alam Menciptakan Manusia Dengan Baik Adanya Sungguh Amat Baik Sungguh Amat Baik Ini Bisa Kita Paham Bahwa Manusia Itu Diciptakan Sempurna Tidak Cacat Artinya Tapi Pada Kejadian Kejadian 2 Ayat 21 Disitu Ditulis Maka Diambil Turang Rusuknya Berarti Dipotel Turang Rusuknya Ini Alam Model Apa Ayat Di Kejadian Itu Mengatakan Baik Sungguh Amat Baik Adanya Tapi Di Kejadian 2 Walaupun Hanya Untuk Menciptakan Seorang Perempuan Sebagai Tempen Damping Adam Masalah Harus Memotel Tulang Iga Itu Harus Dipotel Apakah Benar Seperti Ini Kalau Kita Tidak Belajar Terjemahan Ini Pertanyaan Ini Akan Tanyakan Kepada Kafe Proti Terus Dia Bisa Apa Malah Kebodohan Yang Ditindukan Karena Dia Enggak Belajar Terjemahan Ini Pertanyaan Daging Bagaimana Enggak Pertanyaan Daging Bertanya Ini Mas Orang Hidup Enggak Pertanyaan Daging Bagaimana Ayo Kalau Saya Yang Jawab Kalau Kamu Tidak Jawab Begini Bagaimana Bagaimana Enggak Pertanyaan Daging Yang Bertanya Masih Hidup Apalagi Nanti Kalau Orang Mati Bertanya Apa Kamu Enggak Nghumun Ini Rokudus Apa Rokudus Yang Bertanya Iya Kan Iya Nah Inilah Pentingnya Kita Terjemur Berarti Dari Kejadian Satu Itu Ada Rangkaian Oh Ala Itu Seperti Begini Cara Kerjanya Jadinya Anu Masa Iya Benar Sih Di Kejadian Satu Diciptakan Sungguh Amat Baik Adanya Di Kejadian Dua Di Potel Ada Apa Ini Kira-kira Om Berarti Ada Apa Berarti Ini Ada Suatu Pesan Yang Mau Disampaikan Supaya Pesannya Itu Tersampaikan Dengan Tepat Atau Dengan Benar Maka Digunakanlah Bahasa Terjemahan Sesuai Dengan Kaum Yang Ada Saat Itu Di Daerah Coba Ini Kalau Dianukan Bahasa Aslinya Sekarang Dikatakan Lai Menggunakan Terjemahan Yang Namanya Dynamis Equivalent Ada Terjemahan Para Frase Ada Terjemahan Interlinear Ya Interlinear Itu Keadaan Yang Terjadi Saat Itu Apa Ya Diceritakan Dengan Seperti Itu Tanpa Ditambah Tanpa Dikurangi Tapi Kalau Terjemahan Para Frase Itu Seperti Kejadian Satu Kalimat Perkalimat Dijelaskan Beresit Pada Mulanya Barah Mencipta Elohim Allah Pada Mulanya Allah Mencipta Ini Masalah Terjemah Jadi Sebetulnya Tidak Ada Yang Kontradisi Di Dalam Alkitab Begitu Jadi Di Kejadian Dua Ini Ada Sesuatu Hal Yang Mau Dikisahkan Sebetulnya Perempuan Ini Dicekakan Dimana Dari Siapa Oke Sekarang Kalau Tidak Percaya Kalau Ini Menggunakan Terjemahan Dynamis Equivalent Kejadian Dua Begitu Allah Menciptakan Kebutuhan Manusia Itu Konflik Kan Kemudian Dia Berfirman Seluruh Buah Pohon Di Taman Ini Boleh Kamu Makan Tapi Jangan Yang Di Tengah Pertanyaannya Pada Waktu Allah Berfirman Ini Hawa Sudah Ada Belum Ini Coba Kita Refresh Dulu Kejadian Dua Ini Sudah Mulai Kritis Di Ini Saya Akan Berikan Ini Terjemahan Terjemahan DE Dynamis Equivalent Jadi Sebuah Kejadian Itu Diceritakan Dengan Dynamis Supaya Apa Ya Pesan Yang Terkandung Itu Bisa Nyampe Dengan Tepat Pertanyaan Saya Di Kejadian Dua Ayu Kang Anton Jawab Pada Waktu Allah Memberikan Perintah Kepada Haw Adam Pertanyaan Saya Apakah Hawa Sudah Ada Waktu Itu Coba Saya Refresh Kembali Oke Di Kejadian Dua Ini Sudah Muncul Oke Kemuan Apapun Di Padang Manusia Di Taman Bentuknya Tuhan Menarik Dan Pohon Kehidupan Di Tengah Tengah Taman Itu Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Oh Ini Kejadian 2 Ayat 9 Lalu Tuhan Allah Menumbuhkan Berbagai Pohon Di Bumi Dan Yang Menarik Untuk Dimakan Buahnya Dan Pohon Kehidupan Dan Di Tengah Tengah Taman Itu Serta Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Jahat Ada Di Sungai Ada Suatu Sungai Oke Ini Nama Sungai Sebentar Langsung Itu loh Maka Allah Berfirman Pada Ayat Ayat Keberapanya Itu ya Om Bentar Ya Aku Ini Orang Goblok Kamu Tanya Ayat Berapa Itu Asantan Ini kan Pertanyaan Daging Oke Iya Baru Disampaikan ya Bahwa semua Pohon yang ada di taman ini Boleh kau makan Buahnya Tetapi Pohon tentang Pengetahuan baik Dan jahat itu Janganlah kau makan Nah ini Ayat 16 Ya Nah ini kan Kepada Manusia ya Artinya Waktu itu kan Kepada Adam Kurang lebih begitu ya Itu kan Perintah Kepada Adam Dan Hawa kan Di ayat ke 22 ya Baru Istilahnya Diambil Dari tulang rusuk Gitu kan Lalu Berkatalah Manusia Inilah dia Tulang dari tulang Nah ini Baru di ayat Kita tarik Kejadian ini Ayat per ayat Pertanyaan saya Pada waktu Alam memberikan Perintah Kepada Adam Ha Adam Pertanyaannya Apakah Hawa Sudah ada Kan Kalau dari Kronologis Ininya sih Masih belum Ya Om Dal Ya Itu Oke Pasti Belum ada Kan Pasti Belum ada Ya Menjawab Ya Ini secara Teksnya Seperti itu Tapi Teks ini Mempergunakan Terjemahan Dinamis Itu Bahwa Mulai Disinilah Allah itu Mengerjakan Sesuatu Terhadap Manusia Bahwa itu Tak akan terjadi Memisah-misahkan Kalau tidak percaya Ini terjadi Pemisahan Berarti Kejadian dua Perfirman Allah Tanyaannya Pertanyaannya Hawa sudah ada Belum Pasti Seribu persen Orang menjawab Belum Tapi Buktinya Di kejadian Tiga Ini Ayat Satu Ketika Hawa Berdialog Dengan Iblis Kenapa Hawa Kalau Hawa Belum ada Kenapa Hawa Bisa Mengatakan Dengan Benar Terlepas Dari kata Ditambah Rabah Itu Ini Tetapi Tentang Pohon Tengah Tengah Taman Alah Berfirman Jangan Kamu Makan Ataupun Rabah Buah Itu Nanti Kamu Mati Itu Kita Sementara Kita Abekan Yang Rabah Itu Dihilangkan Sudah Tidak Usah Kita Baca Coba Baca Perintahnya Apa Yang Disampaikan Hawa Dengan Yang Diberikan Alat Di Kejadian Dua Kepada Adam Sama Enggak Kalimat Buah Pohon Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Tetapi Tentang Yang Ada Di Tengah Tengah Taman Alah Berfirman Jangan Kamu Makan Kurang Lebih Ada Kesamaan Mungkin Maksudnya Om Kadal Begini Pertanyaannya Kok Hawa Bisa Tahu 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 Tadi Katanya Di Kejadian Dua Begitu Perintah Ini Diturunkan Hawa Belum Ada Buktinya Di Kejadian Tiga Hawa Bisa Tahu Persis Perintahnya Allah Kepada Adam Nah Terus Bagaimana Alkitab Ini Kan Kontroversi Begitu Oke Kontroversi Ini bukan Kontroversi Ini masalah Terjemahan Jadi Ada Sesuatu Pesan Yang Mau Disampaikan Tapi Digunakan Dengan Bahasa Terjemahan Supaya Tidak Kontroversi Dan Dijelaskan Seperti Itu Detailnya Seperti Begini Di Kejadian Dua Allah Itu Akan Memisahkan Bagian Dari Jiwanya Adam Oke Dari Jiwanya Adam Ini Terbukti Dari Apa Pertama Adam Bisa Mengatakan Ketika Perempuan Ini Ditunjukkan Adam Bereaksi Inilah Tulang Dari Tulang Inilah Daging Dari Daging Berarti Ini kan Ada Sesuatu Yang Diambil Dari Dalam Dirinya Adam Betul Kalimat Ini Menunjukkan Ada Sesuatu Yang Diambil Dalam Dirinya Adam Betul Oke Nah Ini terjemah Nah Maka Disini Dikisahkan Allah Itu Sebagai Dokter Ahli Beda Begitu Seperti Ahli Beda Mau Memisahkan Bayi Kemar Siam Maka Tidak Mungkin Dokter Ahli Beda Ini Ngambil Besok Beda Terus Kemudian Di Black Bayinya Terpisah Begini Ya Jerit Jerit Semua Maka Disitu Kan Dijelaskan Maka Dibuatlah Tertidur Manusia Dari Kata Tertidur Ini Kita Perhatikan Kalau Allah Itu Gampang Membuat Orang Manusia Tertidur Bangun Tertidur Bangun Tertidur Bangun Kayak Iknotis Tapi Kalau Manusia Maka Dari Sinilah Terbit Suatu Pemahaman Pembiusan Jadi Istilahnya Manusia Itu Dibius Nah Baca Medi Saja Diilhami Dari Artitab Kok Kita Gak Mau Belajar Terjemahan Ya Kan Berarti Ada Yang Mau Dipisahkan Caranya Memisahkannya Apa Dengan Kata Tertidur Ini Manusia Itu Dibuat Tidak Ingat Oke Menjadi Tidak Ingat Maka Dari Bagian Jiwanya Dipisahkan Berarti Dalam Kejadian Dua Itu Menegaskan Bahwa Hawa Itu Sudah Ada Di Dalam Jiwanya Adam Oke Jadi Sudah Ada Di Dalam Bagian Dari Adam Begitu Ya Dan Informasi Mengenai Pohon Pengetahuan Baik Dan Jahat Itu Sudah Istilahnya Langsung Terbawa Kurang Lebih Begitu Ya Om Dalia Iya Karena Hawa Berada Di Jiwanya Adam Jadi Segala Apa Yang Difirmankan Allah Hawa Tahu Buktinya Di Kejadian Tiga Kan Persis Itu Kalimatnya Ya Kalau Dijawab Hawa Belum Ada Terus Bagaimana Kok Disini Perintahnya Kok Sama Berarti Hawa Di Mana Waktu Itu Nah Berarti Kalau Kita Nggak Bisa Menjelaskan Nanti Tambah Nggak Karu-karuan Oke Berarti Alkitab Arangan Manusia Anuan Manusia Tidak Ini Ceritanya Urut Ini rangkaian Begitu ya Om Dal Ya Rangkaian Nah Dimana Hawa Bisa Tahu Itu Karena Menurut Om Dal Tadi Bahwa Hawa Ini Tahu Karena Memang Awalnya Hawa Ini Berada Satu Bagian Dengan Adam Yaitu Diambil Dari Tulang Rusuknya Makanya Setelah Diciptakan Hawa Itu Sehingga Ditempatkan Di sisi Adam Akhirnya Dia Tahu Dengan Sendirinya Kurang Lebih Perintah Ini Begitu Om Dal Maksud Pertanyaannya Kalau Hawa Sudah ada Di dalam Dirinya Adam Nah Itu Pertanyaannya Kan Kelihatan Maka Diambillah Tulang Rusuk Dari Adam Ini Menunjukkan Sesuatu Itu Diambil Dari Dirinya Adam Dipisahkan Maka Hawa Itu Sudah Ada Ini Nggak Bisa Kalimat Ini Kalian Rubah Apapun Nggak Bisa Maka Diambillah Tulang Rusuk Adam Ini Berarti Menunjukkan Apa Mau Mengatakan Ada Sesuatu Yang Dipisahkan Dari Dalam Dirinya Adam Untuk Dijadikan Perempuan Makanya Ada Desebut Wanita Itu Belahan Jiwa Begitu Ya Maksudnya Seperti Itu Ya Itu Makanya Pada Kejadian Tiga Itu Puncak Kenapa Hawa Bisa Tahu Karena Hawa Sudah Ada Di Dalam Jiwanya Adam Tinggal Dipisahkan Sama Allah Mana Kontroversinya Dimana Kontroversinya Apakah ini Pertanyaan Daging Ya Pertanyaan Daging Yang Tanya Orangnya Hidup Ya Paham Ya Om Oke Itu Dulu Ya Om Ya Nanti Yang Ini Saya Tidak Ada Kontroversi Betul Saya Sudah Nangkap Ininya Ya Maksud Pesannya Kenapa Kok Hawa Bisa Tahu Ya Ternyata Tadi Kronologis Seperti Yang Dijelaskan Oleh Pak Kadal Mesir Begitu Nah Kalau Yang Beda Orang Katolik Kan Bisa Rinci Seperti Ini Tahu Permasalahannya Apa Yang Mau Diceritakan Oleh Kalimat Itu Ini Kenapa Kok Bisa Jadi Begini Ini Tidak Bisa Kita Udah Udah Ya Ya Kan Buktinya Tidak Nyimpang Di Kejadian Dua Sudah Dikatakan Maka Manusia Itu Dibuat Tertidur Diambillah Tulang Rusuknya Kata Diambillah Tulang Rusuk Tulang Rusuk Itu Berada Di Dalam Diri Manusia Berarti Disini Ditekaskan Ada Sesuatu Hal Yang Diambil Dari Manusia Itu Dalam Jiwanya Manusia Ini Ada Yang Diambil Diambil Berarti Dipisahkan Berarti Klop Dengan Kejadian Puncaknya Meledaknya Di Kejadian Tiga Maka Hawa Bisa Tahu Perintahnya Allah Cuman Masalahnya Ya Namanya Perempuan Kita Menyadari Kalau Dia Dirayu Sedikit Begini Kan Langsung Salping Dimulailah Dengan Sepik Apa Killing Misofli Gitu Kata Killing Misofli Gitu Dikatakan Dengan Lembut Dengan Oleh Iblis Ya Kan Eh Hawa Bukankah Allah Berfirman Seluruh Buah Di taman Ini Jangan Kamu Makan Tapi Apa Jawabannya Hawa Kalau Hawa Tidak Tahu Tidak Mungkin Menjawab Itu Kalau Dia Tidak Ada Di Dirinya Adam Merasa Dari Dirinya Adam Paling Jawabannya Dia Apa Mosok Seblis Eblis Kan Dia Tidak Tahu Belum Ada Apa Perintah Betul Harusnya Jawaban Hawa Seperti Itu Ah Mosok Siblis Aku kok Enggak Ngerti Perintahnya Ya Enggak Ngerti Kamu Perintahnya Ini Diberikan Kepada Suamimu Adam Kamu Kan Belum Ada Tapi Ternyata Tidak Ada Ayat Lain Yang Mengatakan Seperti Itu Langsung Mengatakan Dijawab Berdialog Sama Hawa Hawa Dikasih Kiling Misofi Dijawab Tidak Tidak Seperti Itu Bless Allah Itu Berfirman Kepada Suamiku Seluruh Tuap Di Pohon Ini Boleh Kami Makan Selain Yang Di Tengah Sama Perintahnya Bagaimana Kita Mengkajinya Soalnya Ini Kalau Bukan Orang Katolik Yang Membedah Ayat Perayat Begini Tidak Akan Ketemu Ya Oke Sebentar Om Ini Karena Ada Katsu Juga Disini Tadi Pak Genesis Sudah Cabut Oke Saya Mau Sapa Dulu Om Dahl Selamat Malam Bro Katsu Selamat Malam Suara Saya Bisa Jelas Suara Jelas Masih Pemanasan Ini Baru Awal Awal Kitab Kejadian Tiga Justru Lagi Pemanasan Ini Saya Mengajukan Gini Ini Soalnya Perikop Cukup Panjang Kita Mengikuti Pembagian Strukturalnya Kita Bahas Dulu Ayat Satu Sampai Tujuh Ini Berarti Yang Tadi Kita Sementara Bahas Rentang Ayatnya Satu Sampai Tujuh Jadi Kita Disini Dulu Aja Justru Ini Biar Agak Sistematis Jadi Jelas Poin Poin Ini Kita Bahas Termin Pertama Satu Sampai Tujuh Oke Nah Ini Termin Yang Pertama Ada Sesuatu Hal Yang Saya Sampaikan Juga Pada Teman Teman Ini Menurut Kacamata Tapsiran Saya Sebelum Tapsiran Kereja Jadi Ini Kan Si Ular Ini Sudah Mulai Kelihatan Apa Ya Niat Jahatnya Begitu Nah Si Ular Itu Berkata Tentulah Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Ini Sudah Ada Penyimpangan Tadinya Yang Tidak Boleh Cuman Ada Di Tengah Tapi Dia Bilang Jangan Berarti Kalau Gitu Manusia Makan Apa Kan Gitu Nah Maka Sudah Terlihat Sebenarnya Niatnya Si Ular Cuman Begitu Ayat Kedua Nah Perempuan Itu Mencoba Menyanggah Begitu Ini Belum Bernama Hawa Masih Perempuan Buah Pohon Pohonan Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Dia Kan Menyanggah Si Ular Yang Tadi Ular Bilang Jangan Kamu Makan Buahnya Sorry Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Nah Dia Sanggah Dengan Buah Pohon Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Nah Baru Diperjelas Dengan Tetapi Tentang Pohon Yang Ada Di Tengah Taman Alah Berfirman Jangan Kamu Makan Ataupun Raba Buah Itu Nah Kok Ada Kata Raba Disini Perasaan Tadi Kejadian Dua Kejadian Dua Kan Hanya Jangan Kamu Makan Kalau Disini Udah Ada Kata Raba Ada Apa Ini Nah Ini Mungkin Brokatsu Bisa Sedikit Mempedah Gimana Saya Masuk Dari Pendekatan Yang Tadi Udah Diperbincangkan Oleh Bang Kadal Sama Bang Antoni Jadi Memang Dalam Tataran Pemahaman Kitab Suci Yang Katakan Bukan Ini Tapi Sesuai Konteksnya Kemudian Sesuai Dengan Urutan Kronologis Perkembangan Ayatnya Ini Tidak Terlepas Dari Permasalahan Penciptaan Karena Bab Dua Dengan Bab Tiga Ini Asal Tradisinya Sam Yahvista Itu Dulu Saya Sampaikan Nah Dalam Rangkaian Yang Tadi Sudah Bang Kadal Sampaikan Sedikit Ada Proses Dynamis Equivalent Itu Ya Karena Disini Kita Harus Ingat Nanti Di Akhir Bab Dua Itu Sudah Ditekankan Keduanya Menjadi Satu Daging Jadi Apa Yang Dipahami Oleh Lelaki Pasti Dipahami Yang Perempuan Memang Dalam Perspektif Itu Harus Sama Nah Nanti Itu Dibuktikan Dengan Perkataan Ularnya Perhatikan Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Perhatikan Kata Kamu Kamu Ini Adalah Kata Jamak Untuk Menunjuk Orang Ketiga Tapi Perhatikan Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Tapi Nanti Dia Menggunakan Kata Jamak Jadi Mau Digambarkan Ketika Ular Ini Ajak Ngobrol Si Hawa Katakan Si Perempuan Ini Adalah Juru Bicara Sekaligus Untuk Suami Dalam Konteks Teologi Jadi Kalau Perempuan Yang Sudah Menikah Dia Berbicara Katakan Saya Kasih Contoh Bicara Sama Orang Lain Itu Dia Membawa Nama Baik Dari Suami Suami Nah Kemudian Elemen Berikutnya Ini Masih Di Ayat Yang Pertama Menarik Untuk Diperhatikan Disini Dikatakan Adapun Ular Ialah Yang Paling Cerdik Dari Segala Binatang Di Darat Yang Dijadikan Oleh Tuhan Ini Ada Dua Hal Yang Disampaikan Kita Perhatikan Pertama Status Ular Ini Dia Tetap Adalah Ciptaan Allah Karena Dikatakan Dijadikan Oleh Tuhan Allah Dijadikan Oleh Tuhan Allah Berarti Disini Mau Menggambarkan Bahwa Eksistensi Ular Pun Berasal Dari Allah Yang Semestinya Awalnya Baik Ya Nah Jadi Pemahaman Yang Baik Itu Memang Dosa Itu Selalu Berasal Dari Makhluk Yang Mengambil Keputusan Bukan Langsung Kesetannya Karena Bahkan Bahkan Noda Dosa Asal Itu Tidak Ada Kalimat Setan Dari Satu Sampai Dua Empat Boleh Dibuktikan Tidak Ada Kata Setan Tidak Ada Kata Idris Hanya Kata Ular Tidak Betul Karena Ini Mau Menunjukkan Bahwa Tetap Yang Namanya Dosa Itu Dari Mahluk Ciptaan Yang Mengambil Keputusan Entah Itu Nanti Nanti Saya Jelaskan Lebih Terperinci Ularnya Tapi Disini Saya Tunjukkan Dari Ciptaan Yang Mengambil Keputusan Terhadap Kehendak Bebas Ini Prinsip Yang Ketika Dikatakan Dijadikan Oleh Tuhan Allah Nah Kemudian Nilai Kedua Yang Disampaikan Kalimat Yang Keliatannya Singkat Ini Adalah Pertama Ular Ini Harus Diperhatikan Adalah Yang Paling Cerdik Ya Kenapa Dikatakan Yang Paling Cerdik Karena Nanti Di Ayat 14 Kita Akan Lihat 3 Ayat 14 Lalu Berfirmanlah Tuhan Allah Kepada Ular Itu Karena Engkau Berbuat Demikian Terkutuk Engkau Di Antara Segala Ternak Dan Seterusnya Sampai Selesai Ayat 14 Disini Saya Mau Menyampaikan Konsekuensi Manusia Atau Mahluk Yang Membawa Penyesatan Itu Adalah 14 Konsekuensi Kalau Membawa Penyesatan Katakan Demikian Karena Ular Ini Memainkan Sabda Allah Jelas Betul Kalau Dibandingkan Dengan Tadi Kejadian Dua Ayat Yang Tiga Ayat Satu Oh Dua Ayat Sembilan Dua Ayat Sembilan Dan Seterusnya Nanti Ketika Memberikan Perintah Kepada Adam Itu Kan Ada Penambahan Oh Maaf Bukan Ayat Ini Bukan Ayat Sembilan Tapi Bab Dua Ayat 16 Sampai Dengan 17 Itu Perintah Murni Dari Allah Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Tetapi Pohon Pengetahuannya Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Ini Perintah Yang Benar Ya kan Nah Nanti Yang Dibawakan Oleh Ular Ini Udah Versi Editan Karena Penjelasan Lanjutnya Ada Yang Hilang Betul Ya Yang Dengan Bebas Dan Seterusnya Tetapi Itu Engkak Ada Betul Jadi Kejadian Tiga Ayat Satu Katakan Ular Ini Sudah Memanipulasi Perintah Allah Memanipulasi Firman Allah Yang Kita Sering Dengar Kalau Pasor Berkotbah Di hari Minggu Jangan Pernah Menambahkan Atau Mengurangi Ayat Ayat Dalam Kitab Suci Nah Ini Maksudnya Contoh Percisnya Biar Kita Ngerti Kita Lihat Yang Hilang Tidak Tanggung Tanggung Itu Ayat 17 Semuanya Hilang Soalnya Sama Si Ular Langsung Tembak Semua Pohon Jangan Kamu Makan Padahal Ada Penjelasan Tambahan Yang Tidak Boleh Dimakan Yang Di Tengah Nah Ini Tadi Sudah Dari Sisi Ular Kenapa Gambaran Ini Memilih Ular Ini Terkait Dengan Konteks Budaya Jadi Kita Harus Ingat Ini Kan Kondisi Setting Budayanya Kejadian Itu Timur Tengah Padanggurun Gampangnya Ular Deri Itu kan Salah satu Makhluk Paling Mematikan Di Kalangan Timur Tengah Maka Ular Yang dipilih Kemudian Dari Segala Segala Jenis Hewan Tadi Kita Sudah Sempat Bahas Singkat Ini Lidahnya Bentuk Lidahnya Gimana Bercabang Dua Boleh Sampaikan Jadi Bercabang Dua Itu Mewakili Maksudnya Tadi Tindakan Dia Terbalik Fakta Maka Orang Yang Dikasih Lidah Yang Baik Tapi Suka Memutar Balikan Kan Sering Diibarakan Lidahmu Bercabang Dua Sebenarnya Dasarnya Dari Ini Pempatah Semacam Itu Ya Ungkapan Mulut Lebih Satu Maksudnya Suka Memutar Balikan Fakta Dan Lidahnya Seperti Orai Seperti Yang Melata Lata Ini Dari Ayat Satunya Tapi Ngomong-ngomong Bro Komodo Lidahnya Bercabang Ini Kan Permasalahan Setting Budaya Makanya Saya Bila Ini Mau Tidak Mau Kita Harus Akui Kejadian Turun Untuk Bangsa Timur Tengah Ya Kalau Komodo Nggak ada Disitu Bro Ntar Kalau Berutanya Salamander Juga Nggak ada Disono Tapi Komodo Ya Kalau Ibaratnya Dulu Yang Dipilih Jadi Bangsa Pilihan Orang NTT Gitu Mungkin Ada Pun Komodo Gitu Ibaratnya Kan Ini Penulis Suci Itu Selalu Bicara Dari Hal-hal Yang Dia Jumpai Di Lingkungannya Maka Bahasa Lambangnya Itu Mesti Dipahami Dengan Baik Makanya Kan Disini Dia Bilang Ada pun Ular Ialah Binatang Yang Paling Cerdik Dari Segala Binatang Di Darat Di Darat Yang Ada Di Kawasan Timur Tengah Termasuk Yang Paling Mematikan Dan Lidahnya Cabang Dua Si Ular Kalau Mau Dibandingkan Kan Dia Gak Pilih Singa Ada Juga Singa Gurun Padahal Mematikan Juga Kan Itu Tapi Lidahnya Gak Cabang Dua Bang Lidahnya Gak Cabang Dua Harimu Juga Enggak Makanya Dipilih Cabang Dua Karena Disini Ada Permutar Balikan Fakta Ini Biar Agak Ringan Dikit Oke Oke Iya Biasanya Yang Bercabang Dua Kan Berbisa Komodo Juga Kan Liurnya Berbisa Jadi Mungkin Kalau Setting Di NTT Cocok Pake Kata Komodo Mantap Mantap Coba Kita Telisik Lagi Di Kejadian Tiga Ini Ada Hal Aneh Apa Ini Yang Bisa Kita Petik Berkaitan Dengan Penambahan Kata Yang Dilakukan Oleh Perempuan Belum Bernama Hawan Biar Saya Konsisten Ini kan Ada Kata Tambahan Rabak Buah Itu Maksudnya Kenapa Dikasih Penambahan Semacam Ini Padahal Awalnya Hanya Jangan Dimakan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Itu Sebenarnya Kalau Ini Memang Tidak Ada Jenis Taksir Yang Otentik Mengenai Penambahan Katanya Tapi Yang Disini Yang Mau Ditekankan Oleh Hawa Pertama Dia Kan Tadinya Berusaha Memperbaiki Keadaan Awalnya Tapi Ketika Dia Menyampaikan Pesan Dia Juga Tidak Mengingat Dengan Baik Perintah Dari Tuhan Nilai Yang Hendak Mau Disampaikan Seperti Itu Lebih Ke arah Situ Saya Lihat Jadi Jangan Kita Mempermasalahkan Kata Kata Yang Ditambahkannya Apa Tapi Kenapa Bisa Sampai Terjadi Tambahan Kata Karena Yang Mengakibatkan Adanya Penambahan Kata Saya Rasa Itu Karena Dia Sediri Tidak Memahami Dengan Baik Katakan Demikian Tidak Tidak Memahami Dengan Baik Tadi Kejadian 2016 Sampai Dengan 2017 Begitu Nah Ini Karena Sudah Masuk Di Perempuan Ini Sudah Bicara Tentang Buah Sekalian Saya Sampaikan Itu Permasalahan Buah Ini Sering Ada Yang Ngomong Apple Ini Biar Nggak Bingung Ada Kalangan Sebelah Itu Saya Tidak Menyatakan Salah Atau Benar Tapi Saya Buka Fakta Kita Ingat Ajaran Katolik Itu Dari Santo Hieronymus Kitab Suci Kita Adalah Versi Latin Vulgata Bahasa Latin Dalam Bahasa Latin Evil Atau Yang Jahat Si Jahat Unsur Iblis Unsur Setan Itu Katanya Malus Malus Itu Jahat Ini Main Monophone Main Bunyi Yang Mirip Kenapa Main Bunyi Yang Mirip Mirip Buahnya Buah Apple Itu Kalau Pakai Bahasa Latin Malum Malus Malum Malus Malum Biar Gampang Malus Malum Malus Malum Itu Aja Sebabnya Di Ambil Senada Mainan Bunyi Doang Itu Aja Tambahan Dari Saya Nanti Kalau Bang Kadel Menambahkan Boleh Tapi Apakah Itu Benar Apple Atau Bukan Belum Tentu Begitu Tidak Ada Yang Bisa Memastikan Karena Memang Ayatnya Tidak Secara Bahasa Dari Terjemahan Kata Buahnya Itu Tidak Tidak Kan Buah-buahan Jamak Tidak Menunjuk Kepada Satu Hal Yang Namanya Apple Saja Begitu Siap Oke Om Kadal Mungkin Ada Tambahan Tadi Yang Berkaitan Ini Atau Kita Lanjut Dulu Om Ada Yang Berkaitan Kenapa Ini Kok Ada Kata Penambahan Seperti Rabah Buah Itu Seperti Tadi Ini Terjadi Dialog Antara Iblis Dan Karena Kiling Misofli Perempuan Ini Tidak Sadat Jadi Dia Mulai Terpengaruh Dengan Berdialog Dengan Iblis Dia Mulai Terpengaruh Karena Ular Ini Dilambangkan Sebagai Iblis Ular Kan Udana Berdabang Seperti Yang Dikatakan Tidak Konsisten Suka Terbalik Sedangkan Di Dalam Mulut Ular Itu Terdapat Apa Bisa Bisa Ini Kematian Yang Dimaksud Jawa Apa Yang Dimaksud Oleh Rabi Hilal Bin Hilal Yang Kemudian Diturunkan Kepada Jonathan Bin Usiel Yang Menulis Tarkum Jonathan Itu Ini Dimulai Dari Perkataan Iblis Buah Jadi Kamu Akan Menerima Buah Nanti Ternyata Bener Menerima Buah Kematian Jadi Buah Ini Yang Dimaksud Dampak Dampak Efek Efek Efeknya Yang dimaksud Buah Ini Jadi Akibat Dari Adam Dari Hawa Kena Kiling Miso Manusia Mengalami Kerapuhan Mati Mengalami Kelapukan Kematian Sengsara Kutuk Buktinya Lolita Itu Orang Mana Sampai Cari Makan Di Malaysia Ya Sudah Kamu Mau Enggak Mau Ini Buah Nah Ini Yang dimaksud Buah Dampak Atau Akibat Oke Ada jeruk Itu ada jeruk Saya kaget Ada jeruk Kita Enggak Usah Lihat Pandang Apa Ini Buah Apel Atau Buah Apa Tidak Usah Yang penting Itu Di rumah Ada jeruk Di dalam Ada jeruk Saya kaget Oke Saya yang Kelepas Pas Pas Ngegedein Ada si Jeruk Oke Sebentar Kalau gitu Saya Sapa Dulu Om Dal Mohon Ijin Selamat Malam Pak Jeruk Selamat Malam Teman Selamat Datang Pak Jeruk Tadi Saya Menyira Om Kedalam Mesir Jadi Seandainya Om Kedalam Mesir Selama Ini Mereka Telanjang Jadi Setelah Ada Buah Itu Mereka Menyadari Telanjang Nah Disini Aku Bingungnya Berarti Kalau tidak Dimakan Buah Itu Apakah Mereka Akan Telanjang Selamanya Atau Gimana Pak Kadal Mesir Coba Dijelaskan Apakah Kemaluan Tidak Ada Apakah Akan Telanjang Terus Kan Tadi Setelah Dimakan Buah Itu Atau Gimana Tadi Setelah Jatuh Kedalam Dosa Baru Mereka Sinyadar Telanjang Gitu Loh Malu Jadi Kalau Dia Tidak Makan Buah Itu Mereka Akan Telanjang Selamanya Atau Gimana Coba Makasih Tepuk Tangan Untuk Bang Jeruk Ini Pertanyaan Yang Kritis Bukan Pertanyaan Ini Pertanyaan Daging Pertanyaan Daging Itu Bingung Saya juga Kalau Dengar Pertanyaan Daging Saya Lagi Bingung Aduh Jangan Dibahas Saya Juga Bingung Kalau Pertanyaan Daging Jenis Pertanyaan Lainnya Apa Bang Pertanyaan Dawa Ya Bingung Dengan Sebuah Kata Telanjang Ini Menunjukkan Sebuah Kejadian Nanti Akan Terjadi Ini Ada Sebuah Kejadian Yang Mau Disampaikan Sudah Saya Katakan Tadi Kita Mau Tidak Mau Alkitab Ini Adalah Terjemahan Salah Satu Pesan Yang Terkandung Di Dalam Bahasa Aslinya Itu Apa Harus Diterjemahkan Dengan Kata Telanjang Ini Adalah Terjemahan Dynamis Equivalent Artinya Pada Waktu Itu Manusia Ini Dekat Dengan Allah Berarti Dia Ketularan Kekudusan Allah Jadi Tubuhnya Bersinar Menutupi Seluruhnya Jadi Tidak Kelihatan Kalau Dia Telanjang Kata Telanjang Ini Adalah Kesalahan Atau Kemaluan Kalau Tidak Percaya Peks Ini Adalah Terjemahan Dinamis Anda Ingat Enggak Kejadian Musa Waktu Di Gunung Horeb Menerima Sepuluh Perintah Allah Dua Lobatuk Empat Punuh Hari Empat Punuh Malam Musa Bergaur Erat Dengan Tuhan Begitu Turun Bangsa Israel Kaget Loh Musa Kok Mukanya Menjadi Bercahaya Begini Itu Cuman 40 Hari Bang Kita Tidak Tahu Periode Lama Waktunya Adam Dengan Allah Berdekatan Ini Berapa Tahun Sampai Seperti Itu Tubuhnya Bercahaya Menutupi Segala Kemaluan Manusia Tapi Setelah Adam Memelot Jebret Kita Kehilangan Kemuliaan Allah Artinya Kehilangan Kemuliaan Allah Itu Kita Tertisah Hidupnya Roh Kita Dengan Sang Sumber Allah Sebagai Roh Sumber Kehidupan Kita Ini Terpisah Roh Kita Terpisah Maka Kelihatan Semua Kesalahan Kita Kelihatan Semua Kesalahan Kita Bahwa Kita Manusia Seperti Ini Adanya Itu Maksud Yang Mau dijelaskan Dalam Tekst Nah Kalau Yang Ngupas Orang Katolik Ini Enak Tunut Alat Kalau Selama Ini Kontradiksi 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 Apanya Yang Kontradiksi Kontradiksi Indas Mu Ini terjemah Alunya Orang Katolik Betapa Hebatnya Jadi Tidak Sembarangan Nanti Baru Ditanya Kejadian Satu Manusia Tidak 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 Nanti Kalau Kamu Kena Orang Seberang Ayo Kita Ke Kafenya Proti Ayo Makan Iga Bakar Enak Rasanya Kristi Iya Om Nanti Jadi Lapar Ini Masa Enak Iya Enak Karena Apa Alanya Orang Membahas Makanan Bang Kadal Ini Belum Makan Malam Sebentar Segeralah Saya Lapar Ayo Karena Alanya Proti Suka Moteli Iganya Manusia Padahal Ini Tidak Seperti Itu Kejadian Ada Sesuatu Kejadian Periode Kejadian Dimana Alam Memisahkan Bukan Di portal Terus Kalau Dapat Pertanyaan Seperti Itu Dari Seberang Bagaimana Orang Kafi Proti Bisa Jawab Muter Muter Jadi Tidak Karuan Oke Kalau Pembedahan Alkitab Yang Dilakukan Oleh Katolik Rumut Dasarnya Tidak Ada Yang Menyimpan Nah Kayak Abang Itu Tadi Bagus Sudah Mulai Berani Berkomunikasi Bertanya Ini Yang Memang Kita Harapkan Jadi Jauh Lebih Banyak Lagi Orang Katolik Yang Seperti Ini Harus Seperti Begini Saya Mendukung Kalau Bagian Itu Harus Membaca Itu Dengan Kritis Jadi Kita Benar Benar Tahu Apa Yang Kita Baca Jangan Bingung Dalam Ketidaktahuan Itu Bingung Dalam Ketidaktahuan Terus Selakan Bang Jero Kemarin Sampai Tidak Tahu Kejadian Bang Anton Itu Tanya Sama Pendeta Cafe Proti Kejadian Satu Manusia Cunggu Amat Baik Kejadian Dua Di Potel Katanya Ini Pertanyaan Daging Coba Bayangin Tidak 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 Apalagi Sekarang Undang Undang Penistaan Agama 156A Goal Sudah Direvisi Ini Tantangan Kita Semakin Berat Kalau Kita Tidak Mengeluarkan Hal-hal Yang Semacam Begini Pertanyaannya Bagaimana Kita Memang Kritis Betul Kalau Itu Saya Dukung Bang Kadal Jadi Memang Dengan Jangan Disalah Maknai Revisi UU UU Yang Baru Itu Memberi Kita Ruang Jadi Segala Macam Pembahasan Topik-topik Agama Oke Diberikan Ruang Tapi Harus Pembahasan Yang Kritis Dan Suasananya Akademis Kalau Dalam Tataran Akademis Tentu Kata-kata Membangun Permusuhan Membangun Kebencian Tidak Ada Karena Tataran Akademis Tadi Saya Hadirkan Tataran Pola Bagaimana Ahli Ini Terbang Kadal Ahli Yang Lain Disitu Kan Kita Saling Memperkaya Tapi Tidak Ada Kata-kata Membangun Permusuhan Kan Disitu Oh Kalau Saya Melihatnya Begini Pakai Ahlinya A Bang Kadal Lihat Begitu Dengan Ahlinya B Bagaimana Kita Menyatukan Pandangan Yang Beda Jadi Saya Mendukung Kalau Dibilang Harus Bisa Bagaimana Dengan Apa Pemahaman Yang Saya Berikan Masih Bingung Sudah Mulai Paham Bang Artinya Selama Ini Kita Memahami Artikel Telanjang Ini Artinya Hanya Tidak Memakai Baju Padahal Arti Sesungguhnya Telanjang Ini Yang Seperti Dijelaskan Ban Jeruk Bang Tadal Mesir Tadi Luas Ya Bang Ya Bukan Sebatas Tidak Pakai Baju Berarti Luas Bang Arti Kata Telanjang Ya Bang Ya Karena Ini Arti Teologi Teologi Makna Teologi Akhirnya Apa Ketiga Roh Allah Menjadi Tertlisa Dengan Kita Roh Kita Ini Tidak Ada Sumbernya Lagi Tidak Ada Sumbernya Lagi Kemudian Kita Mencari Sumber Yang Lain Sumber Yang Terdekat Mana Tubuh Kita Makanya Manusia Sekarang Bersifat Kedagingan Paham Karena Sumbernya Tidak Ada Tenaganya Tidak Ada Lagi Mau Mengambil Tenaga Surya Yalah Duluan Betul Nah Jadi Ketika Roh Kita Terpisah Dengan Allah Sebagai Sumber Untuk Menghidupi Roh Kita Begitu Terpisah Roh Kita Ini Tidak Ada Sumbernya Lagi Tidak Ada Bahan Bakarnya Istilahnya Jadi Lama-lama Itu Menrip Akhirnya Mati Nah Ketiga Ini Tidak Ada Sumber Roh Ini Mencari Sumber Lain Untuk Sumber Tenaganya Yang Terdekat Apa Ya Tubuh Kita Diambil Dari Tenaga Tidak Makanya Setelah Kejaduan Itu Kita Bersifat Apa Kedagingan Betul Jadi Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Aneh Tidak Usah Ngumum Memang Seperti Ini Jadi Ibarat Ibarat Seperti Manusia Itu Misalnya Kalau Kita Ibaratkan Seperti Handphone Ketika Handphone Ini Nyolok Sama Charger Kita Kita Terisi Terus Dan Tidak Akan Kehabisan Baterai Ketika Dicopot Lama-lama Berkurang Berkurang Hingga Lama-lama Akhirnya Handphone Itu Akan Mati Gambarannya Itu Gambaran Yang Paling Sederhana Sangat Sederhana Semacam Itu Tapi Ini Teologis Jauh Merantaknya Ke mana-mana Jadi Yang Dimaksud Itu Tidak Kelihatan Telanyang Itu Karena Kita Ini Kepenuhan Dengan Kemuliaan Allah Itu Tadi Sebagai Sumber Ya Begitu Kita Terlepas Dari Sumber Kehidupan Ini Ya Sudah Ya Betul Karena Ada Dosa Ya Bang Jeruk Ada Lagi Yang Mau Ditanyai Yang Belum Jelas Mana Sudah Jelas Kalau Sudah Ini Saya Mau Masuk Oke Lanjut Bang Lanjut Nanti Kalau Ada Yang Kurang Lagi Saya Tanya Kembali Yang Menyimak Lagi Lanjut Oke Terima kasih Bang Jeruk Nah Ini 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 Bentar Ya Aku Lagi Lagi Pertanyaan Bang Jeruk Tadi Ada Hubungannya Dengan Kejadian Tiga Ini Ala Berfirman Karena Manusia Karena Manusia Itu Sudah Menjadi Sama Seperti Kita Ini Ada Hubungan Coba Ya Saya Langsung Lompat Ke Dua Puluhan Ini Kalau Gak 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 Ini Berfirman Tuhan Allah Sesungguhnya Manusia Itu Telah Menjadi Seperti Salah Satu Dari Kita Ini Ya Maksudnya Om Kadal Tahu Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Oke Ada Hubungannya Dengan Pertanyaan Yang Dimaksud Pak Jeruk Ada Bukan Begitu Mau Sekarang Disampaikan Atau Bagaimana Om Dal Ya Enggak Terserah Akan Tadi Mau Ngomong Apa Cuman Saya Nanti Pertanyaan Pak Jeruk Itu Ada Hubungannya Dengan Ayat Ini Oke Ini Memang Rangkaian Ada Memang Rangkaian Ini Dibahas Dulu Satu Satu Rangkaian Biar Silah Biar Pecah Langsung Silahkan Om Ya Kenapa Ala Berfirman Seperti Karena Manusia Ini Sudah Menjadi Sama Seperti Salah Satu Dari Kita Artinya Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Kita Terlepas Dari Sumber Kemudian Kita Mencari Sumber Yang Lain Tubuh Kita Agak Sifatnya Kedagingan Dengan Segala Power Yang Dimiliki Oleh Manusia Dengan Dia Bergantung Kepada Akal Pikirannya Kelak Manusia Ini Akan Menjadi Pinter Dengan Kepintaran Yang Dimiliki Manusia Nanti Manusia Itu Akan Mengeklaim Dirinya Seperti Allah Ini Terbukti Alkitab Ini Terbukti Sekarang Apa Dulu Jamannya Itu Tidak Ada Manusia Bisa Terbang Ke Bulan Nanti Manusia Sudah Bisa Terbang Ke Bulan Apa Yang Terjadi Mana Ala Tidak Ada Saya Sudah Terbang Ke Bulan Ala Tidak Ada Berarti Saya Bisa Lebih Baik Dari Ala Saya Nyata Lebih Ada Ini Sifat Manusia Yang Terjadi Seperti Yang Diperintahkan Dianus Ini Ada Hubungannya Bang Pertanyaan Sampean Sampean Kok Pinter Cari Pertanyaan Dapat Dari Mana Mantap Ya Pak Jeruk Nah Ini Kaitannya Nanti Ke Ateisme Ya Om Kadal Ya Saking Pinternya Manusia Saking Hebatnya Manusia Kayanya Manusia Saya Lebih Kaya Dari Tuhan Coba Kamu Sekarang Minta Sama Tuhan Duit Dikasih Enggak Sama Tuhan Aku Lebih Nyata Dari Tuhan Lebih Seperti Tuhan Kamu Minta Sama Saya Langsung Saya Kasih Ini Akibat Dari Tenaga Yang Diambil Dari Tubuh Maka Manusia Akan Menyamakan Dirinya Dengan Tuhan Maksudnya Jadi Jumawak Sombong Artinya Sebenarnya Ini Yang Mau Dicapet Pesan Yang Mau Disampaikan Manusia Akan Menjadi Sombong Dengan Akal Pikirannya Sendiri Menganggap Dilengkapi Kesombongan Rohani Oke Katakan Amen Sampai 70 Kali 7 Kali Ketika Manusia Jadi Memang Dari Penciptaan Dalam Kondisi Telanjang Manusia Itu Sebagai Ciptaan Dalam Kondisi Murni Kondisi Yang Tadi Sudah Dijelaskan Panjang Lebar Pangkader Nanti Terjadi Jarak Menjadi Sama Seperti Kita Nah Ini Menggambarkan Manusia Yang Sudah Melampaui Kodratnya Sebagai Ciptaan Tadi Kan Kodratnya Ciptaan Ketika Allah Menyatakan Itu Nampaknya Manusia Ini Kok Kayaknya Mau Jadi Sama Kayak Kita Mau Melampaui Keberadaan Dia Yang Tadinya Ciptaan Ini Kesombongan Rohani Ini Memang Dalam Teologi Katolik Ini Induk Segala Dosa Saya Ingat Kesombongan Rohani Maka Buah Roh Terakhir Selalu Pengendalian Diri Boleh Dikonfirmasi Buah Roh Susun Secara Strata Paulus Harus Diingat Dari Kasih Nanti Dia Degradasi Ke Paling Bawah Paling Bawah Itu Pengendalian Diri Tapi Jangan Dilupakan Pengendalian Diri Ini Menjadi Pintu Masuk Ke Yang Paling Atas Itu Yang Dimaksud Paulus Jadi Ketika Orang Tidak Bisa Mengendalikan Diri Dia Menjadi Sombong Inilah Kejadian Tiga Dan Ini Kalau Ditanya Tokohnya Tafsirnya Siapa Tafsirnya Suma Teologi Yang Saya Pakai Kalau Kita Ngomong-ngomong Sama Elon Musk Begitu Kamu Ditanya Sama Elon Musk Coba Suruh Tuhanmu Alamu Menciptakan Satelit Tuhanmu Masih Pinteran Saya Saya Bisa Menciptakan Starling Coba Apanya Enggak Bingung Kita Enggak Hadapi Orang-orang Kayak Begini Iya kan Itulah Yang Saya Maksud Tadi Yang Dijelaskan Kacu Kesombongan Aneh 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 Manusia Ini Ya Dasar Manusia Ayam Sayur Seperti Itu Enak Kan Kalau Yang Membedah Alkitab Ini Katolika Siap Kamu Jajan Keluar Luar Itu Enggak Apa Marah Kamu Nanti Kesawapan Kesurupan Ketika 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 Caruan Bagaimana Pendapatnya Mantap Lanjut Bang Setuju Oke Jadi Ini Memang Cikal Bakal Kesombongan Juga Bisa Digambarkan Dengan Baik Khususnya Kejadian Tiga Begitu Ya Nah Ini Yang Saya Kebetulan Pengen Tanyakan Baik Bro Katsu Ataupun Om Kadal Ketika Ini Kronologis Lagi Perempuan Itu Melihat Buah Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Kelihatannya Lagipula Pohon Itu Menarik Hati Karena Memberi Pengertian Lalu Ia Mengambil Dari Buahnya Dan Dimakannya Nah Jadi Pertanyaan Begini Ketika Perempuan Itu Memakannya Itu Kok Seakan Tanda Petik Tidak Terjadi Apa-apa Gitu Nah Ketika Sudah Diberikan Kepada Suaminya Bersama-sama Dengan Dia Suaminya Pun Memakannya Nah Dari Sini Baru Terbukalah Mata Mereka Dan Mereka Tahu Bahwa Mereka Telanjang Tadi Yang Sudah Dikuraikan Sebelumnya Cuman Ini Agak Menarik Ini Kalau Saya Amatin Secara Perlahan Jadi Karena Menarik Tadi Begitu Kemudian Memberi Pengertian Juga Lalu Kan Si Perempuan Mengambil Dari Buahnya Dan Dimakannya Kok Sampai Misalnya Sampai Disini Seakan-akan Seperti tidak Terjadi Apa-apa Baru Setelah Diberikan Nah Dampaknya Baru Berdua Nah Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Silahkan Siapa Dulu Brokatsu Atau Kadal Yaudah Saya Jelasin Kayak gini Ini yang Di ayat 6 Saya Konfirmasi Dulu Perempuan Itu Melihat Dan seterusnya Ayat 6 Nah Ini Memang Tidak Bertujuan Langsung Menunjukkan Akibat Dosa Ayat ini Tapi Tapi Dia Menggambarkan Sifat Dasar Dosa Sifat Dasar Dosa Itu Ada Tiga Secara Fisik Baik Untuk Dimakan Itu Gambarannya Kalau Ditanya Kenapa Gambaran Secara Fisik Baik Untuk Dimakan Nah Itu Menggambarkan Bahwa Dosa Itu Nanti Memiliki Bentuk Fisik Pasti Bentuk Fisik Apa Tindakan 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 Yang Poin Kedua Dan Sedap Kelihatannya Dan Sedap Kelihatannya Ini Menggambarkan Aspek Yang Lebih Dalam Dari Tindakan Ini Lahir Dari Pikiran Secara Estetik Maka Dikatakan Katakan Secara Estetis Jadi Ini Kita Dosa Itu Bisa Juga Dari Pikiran Dan Ujungnya Yang Terakhir Itu Mengacaukan Kehendak Menarik Hati Jadi Kalau Mau Dikaitkan Dengan Pemahaman Katolik Mengenai Dikotomi Dosa Itu Merusak Tubuh Jiwa Dan Roh Tiga Tiganya Rusak Tadi Baik Untuk Dimalakan Itu Tataran Fisiknya Dan Sedap Kelihatan Tataran Jiwa Tataran Roh Menarik Hati Karena Kita Mau Melampaui Alat Sendiri Ini Sifat Dasar Dosa Kita Ketika Melakukan Dosa Tidak Berasa Memang Seperti Yang Abang Bila Kok Kayaknya Tidak Ada Dampak Memang Dosa Selalu Begitu Apa Orang Ketika Melakukan Dosa Akan Merasa Tidak Enak Saya Rasa Semua Orang Akan Sepakat Kalau Saya Katakan Berbuat Dosa Itu Tanda Kutip Enak Contoh Paling Gampang Dosa Seksual Enak Semua Enak Pake Tanda Kutip Tapi Kalau Kita Pikir Dampak Tadi Secara Kesehatan Bisa Mengganggu Bisa Mengganggu Sistem Rahim Perempuan Bisa Terganggu AIDS Bahkan Penyakit Kelamin Sifilis Gonorea Itu Penyakit Fisik Pikiran Kita Jadi Rusak Ini Saya Kasih Contoh Pergerakan Tiga Tataran Tadi Di Tataran Jiwa Kita Jadi Berfantasi Yang Bukan Di Tataran Roh Kita Jadi Apapun Kalau Ngelihat Perempuan Itu Saja Yang Di Uber Bisa Kan Tiga Tiganya Komo Gelis Terus Dibayangkan Gitu Amoy Kalau Orang Chines Silahkan Amoy Menarik Menarik Kelihatannya Menarik Hati Ini Sifat Dasar Dosa Begitu Jadi Memang Dia Sifat Dasar Dosa Begitu Ketika Dilakukan Seolah Olah Tidak Ada Tanpa Kita Sadari Tapi Daya Kerjanya Tadi Merusak Ini Tiga Ini Yang Disampaikan Ayat Jadi Sebenarnya Memang Tidak Kita Tidak Jadi Kalau Membaca Kitab Suci Saya Tekankan Kadang Ya Itu Kenapa Bahasa Bahasa Lambangnya Mesti Mesti Dipahami Dengan Baik Dalam Konteks Budaya Bukan Karena Itu Bukan Karena Kita Mau Mengada Karena Ketika Tafsir Itu Di Tataran Common Sensenya Atau Pandangan Umum Dan Konteks Budayanya Kena Kayak Kayak Tadi Kan Ngembangin Temanya Enak Oh Ini Bicara Tentang Sifat Dasar Dosa Yang Merusak Tubuh Jiwa Roh Manusia Contohnya Begini Nah Nanti Teman-teman Bisa Memperkaya Yang Lain Gitu Wah Dalem Ini Sebenarnya Ya Ini Dalem Awal-awal Ingin Berbuat Dosa Sudah Kelihatan Tergambar Begitu Di Kejadian 3 Et 6 Ini Langkah-langkahnya Tadi Seperti Brokatsu Katakan Bahwa Terlihat Dari Terlihat Kemudian Dipikirkan Difantasikan Kemudian Habis itu Diaksi Nyatakan Kudadeh Kelop Yesus Sudah Berkata Kamu Sudah Membaca Taurat Jangan Berjina Tetapi Aku Berkata Kepadamu Kamu Memandang Seorang Perempuan Dan Mengingininya Dalam hatimu Kamu Sudah Berjina Kalau Memandang Aja Tidak Berjina Tapi Ketika Ini Terjadi Perbuatan Perbuatannya Itu loh Yang Berjina Jadi Jangan Salah Ditajarkan Kejadian Ini Karena Memandang Perempuan Aja Istri Tetangga Berdosa Kan Repot Nanti Terus Apa Gunanya Diciptakan Mata Yang Dimaksud Bukan Itu Ketiga Semua Ini Diimplementasikan Dalam Perbuatan Ya Itu Sudah Terjadi Dosa Itu Kan Kata Kata Yesus Dasar Ayatnya Mana Ya Kejadian Ini Ini Kan Akibat Dari Apa Ya Dari Hawa Pertama Memberi Kesempatan Kepada Ebis Kemudian Dia malu-malu Kucing Jadi Sambil Cengenyesan Dia Goyang-goyang Mulat-mulat Sambil Rabah-rabah Buah Itu Kan Ada Penambahan Di Rabah Akibat Di Rabah Ini Dia Coba-coba Saya Coba Saya Tak Rabah Di Mati Apakah Ternyata Setelah Di Rabah Aku Kok Gak Mati Maka Dipetik Buah Itu Dimakan Nah Kegagalan Kegagalan Adam Adam kan Yang Menerima Langsung Nah ini Kelanjutannya Harusnya Ketika Adam Diberi itu Adam harus bisa Menegur Istrinya Istriku yang cantik Allah sudah Berkirma Buah ini Jangan dimakan Kenapa Kamu makan Jadi Jadi Ini kerjasama Ini kerjasama Harusnya Adam Bertindak Seperti itu Karena Dia kan Sebagai Imam Harusnya Dia bisa Membimbing Istrinya Dengan Mengatakan Istriku yang Cantik Allah itu Sudah Berpesan Kepadaku Jangan Jangan Makan Buah Kenapa Dia disebut Sebagai Imam Dia Sebagai Mercusuar Untuk segala Sesuatunya Harusnya Adam Melakukan Hal itu Malah Adam Tidak Ikut-ikutan Yang lebih Parah lagi Adam Sudah Membangkang Perinan Allah Allah Dilawan Perempuan Yang Berikan Desisiku Inilah Yang Kamu Bantai Nah Itu Di Kejadian Selanjutnya Kita Ketek KP Lagi Adam Sudah Mulai Berani Terhadap Allah Sudah Mantang Kita Ya Karena Apa Ya Dia Sudah Merasa Jadi Seperti Allah Menuruti Akal Free will Dia Sering Sering Sedapkan Kejadian Ini Kalau Dibuka 312 Perempuan Yang Kau Tempatkan Di Sisiku Dialah Yang Memberi Dari Buah Pohon Itu Kepada Maka Kau Makan Gitu Yang Dibutuhkan Allah Itu Bukan Kamu Menyalahkan Perempuan Itu Apalagi Kamu Membanggang Aku Harusnya Kamu Itu Sebagai Suami Sebagai Imam Kendalikan Istrimu Istriku Yang Cantik Allah Itu Sudah Berpesan Kepada Aku Jangan Kamu Makan Kenapa Ini Malah Kamu Potel Buahnya Ada Juga Kasus Korupsi Disuruh Istrinya Ayo Tolong Keuangan Kita Lagi Korup Ada Godaan Seperti Itu Kurang Lebih Kalau Di Zaman Now Seperti Itu Memang Kejadian Nanti Hal Ini Akan Terjadi Pada Diri Kita Kita Nggak Bisa Menolak Kalau Saya Menjelaskan Begini Saya Tambahin Biar agak Gampang Dipahami Mungkin Disampaikan Pak Kita Semua Pasti Waktu Anak Anak Pernah Main Pesan Berantai Nanti Bapak Guru Ngomong Ke Orang Paling Di Depan Ini Sifat Jelek Dosa Makin Berantai Kebelakang Itu Nggak Akan Pernah Berkurang Nambah Terus Jadi Salah Salahan Terus Nanti Kalau Dalam Konteks Orang Mainan Berantai Kan Tadi Elu Yang Ngirim Kabar Pertama Ke Lu Sih Ngasih Kabarnya Salah Sama Gue Jadi Salah Salahan Pecah Kan Akhirnya Nah Itu Karena Semua Menganggap Apa Paling Benar Satu Sebabnya Nggak Ada Yang Mau Balik Ke Yang Tadi Siapa Yang Nyampein Pesan Pertama Kan Allah Kenapa Nggak Semua Mengoreksi Diri Dengan Ajaran Dari Allah Dulu Tapi Ya Tadi Yang Bang Kadal Gabarkan Semua Pada sibuk Di tataran Itu Aja Akhirnya Ya Begitu Ya Bang Kadal Salah Salahan Yang harus Yang Dalam Konteks Harusnya Yang Bertanggung Jawab Kan Tetap Yang Terima Pesan Pertama Maksudnya Bang Kadal Itu Yang Murid Yang Paling Depan Kalau Dalam Konteks Analogi Saya Itu Kan Dia Dia Yang Pegang Kendali Kenapa Dia Nggak Ingatkan Ke Yang Belakang Ini Hey Tadi Saya Sampaikan Pesan Ke Kamu Nggak Begitu Bukan Malah Nanti Ngomong Ke Gurunya Seperti Yang Bang Kadal Bilang Tadi Begitu Biar Saya Bisa Ikut Masuk Saya Pakai Analogi Anak SD Abis Istri Rung Adai Maaf Bang Kadal Aku Raku Istri Raku Puyo Itu Kan Hanya Penjelasan Daging Bang Kadal Mau Nanya Bang Kadal Boleh Boleh Silahkan Pak Jeruk Kamu Nanya Kok Suaranya Sedih Kayak Orang Menderita Kamu Diseksasi Apa Pak Jeruk Gini Bang Kadal Jangan Dirabah Rabah Kan Gitu Bang Kadal Ternyata Dirabah Rabah Kenapa Dirabah Rabah Karena Ada Timbul Napsu Nah Napsu Ini Disini Dimana Tanya Bang Kadal Napsu Ini Timbul Karena Ada Kemauan Atau Ada Ada Gairah Atau Apa Gitu Coba Dijelaskan Di Kontek Ini Napsu Untuk Memakan Napsu Untuk Memiliki Napsu Untuk Merabah Atau Napsu Yang Mana Gitu 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 Napsu 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 Adanya Di Dalam Hati Kita Bang Gitu Lah Hawa Ini Kan Percakapan Dengan Implesan Seperti Itu Maka Hawa Ini Sudah Mulai Mencoba Coba Ingin Membuktikan Apakah Benar Perkataan Allah Kalau Memang Ini Aku Mati Nah Dari Situ Ada Hawa Mulai Mencoba Coba Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Ini Diawali Dari Coba Coba Seperti Hawa Ini Coba Coba Diraba Dulu Ternyata Diraba Gak Mati Berarti Gak Terbukti Omongan Ala-ala Itu Bohong Buktinya Aku Gak Mati Maka Semakin Jauh Dia Menuruti Free Will Apa Yang Terjadi Bukan Karena Ala Itu Berbohong Tapi Kita Gak Langsung Mati Seperti Minum Kopi Sianida Itu Terus Diraba Langsung Mati Belek Begitu Langsung Dimakan Langsung Mati Belek Ini Tidak Suatu Kondisi Dimana Nanti Kita Ini Akan Mengalami Kelapuan Dalam Jiwa Kita Teruh Kita Ini Akan Mengalami Kelapuan Itulah Yang Dimaksud Kematian Paham Bang Artinya Manusia Seperti Adam Dan Hawa Ini kan Diciptakan Ada Juga Napsunya Napsu Kemauan Napsu Segalanya Bukan Napsu Sek Napsu Segalanya Gitu Gitu Kepinginan Allah Ini Manusia Diciptakan Dari Debut Tanah Ini Sudah Ditingkatkan Kamu Sama Allah Dari Debut Tanah Diciptakan Menjadi Manusia Setelah Itu Allah Ini Kasih Mengasih Manusia Itu Segala Galanya Maka Jari Manusia Ini Mau Dinaikkan Tingkatnya Menjadi Rupa Allah Tapi Diuji Dulu Diuji Dulu Saya Coba Ciptaanku Kita Tes Dulu Taat Enggak Kepada Aku Ternyata Manusia Enggak Taat Gara-gara Apa Dibocok Oleh Iblis Oleh Killing Misofling Tidak Gitu Allah Itu Takut Tersaingi Kalau Kamu Makan Nanti Ini Kamu Akan Menjadi Tuhan Seperti Allah Padahal Hawa Pun Tidak Kalau Kalau Taupun Hawa Menolak Perkataan Iblis Ini Allah Sudah Berjanji Di Kejadian Satu Ayat 26 Enggak Perlu Kamu Makan Enggak Perlu Kamu Turuti Iblis Peok Itu Iblis Merongos Itu Enggak Usah Kamu Turuti Hawa Omongannya Kamu Pun Akan Dijadikan Menurut Rupa Allah Itu Nah Ini Cobak Coba Si Hawa Ini Cobak Coba Makanya Diraba Apa Benar Perkataan Iblis Ini Apa Benar Perkataan Iblis Seperti Ini Aku Akan Menjadi Tuhan Nah Ini Dipancing Oleh Kiling Misofle Kelengerang Karena Sering Keluar Bahasa Gini Bang Ada Hawa Dan Napsu Kenapa Adam Dan Napsu Apakah Larinya Kembali Tidak Menguasai Diri Sehingga Hawa Dan Napsunya Akhirnya Jatuh Kedalam Dosa Apakah Begitu Bang Kadal Ya Hawa Kayaknya Awal Mula Kata Hawa Napsu Itu Dari Sini Gitu Iya Apakah Dari Sini Ada Napsu Gak Ada Hawa Napsu Hawa Dan Napsu Karena Si Perempuan Alias Hawa Begitu Bisa Kalau Jawaban Jawaban Dagen Boleh Ditarik Kesitu Boleh Begitu Gak ada Masalah Gak Menyimpang Saya Setuju Saya Gak Akan Membantah Iya Seperti Itu Kenapa Supaya Kita Bisa Bercermin Gitu Dari Hawa Keinginan Keinginan Akhirnya Timbul Napsu Ya Seperti Tadi Enak Enak Aja Walaupun Nulit Nulit Pertama Kan Dari Nulit Nulit Akhirnya Ya Begitulah Akhirnya Semakin Lama Semakin Tak Karu Karuan Nah Seperti Itu Awal Mulanya Awal Mulanya Dari Kata Coba Coba Udah Kena Batunya Udah Kena Batunya Akhirnya Main Salah Salahan Seperti Kejadian 3 12 Mulai Disitu Siapa yang Memberitahukan Kepadamu Bawa Engkau Telanjang Apakah Engkau Makan Dari Buah Pohon Yang Kularan Engkau Makan Itu Kan Langsung Si Manusia Alias Adam Ini Kan Itu Gara Tentang Perempuan Kemudian Si Perempuan Ditanya Apa Yang Telah Kuperbuat Ini Kemudian Si Perempuan Bila Karena Engkau Berbuat Demikian Maka Terkutuk Nah Ular Itu Yang Memperdayakan Aku Kata Si Perempuan Akhirnya Allah Langsung Lihat Ke Ular Pertama Kali Perempuan Perempuan Ini Perempuan Ini Tidak Mau Disalahkan Akhirnya Dia Membela Diri Dikembalikan Lagi Ke Iblis Coba Seperti Yang Diceritakan Katsu Tadi Keluarga Tadi Pesan Dari Guru Kepada Murid Pertama Kemurut Kedua Kemurut Ketiga Tambah Lama Tambah Panjang Tambah Tiga Karuan Ini Mereka Sudah Mulai Tuding Menuding Adam Menyalahkan Hawa Hawanya Membela Diri Aku Iblis Kok Yang Mengatakan Aku Nah Kan Ini Ruwet Akhirnya Kena Semua Dihantam Semua Sama Allah Sikat Semua Tidak Ada Ampun Semua Udah Oke Nah Begini Kejadian Nah Ini Terjadi Sama Apa Iya Ini Terjadi Sama Manusia Begitu Ya Om Ya Iya Oke Langkep Di Kejadian Yang Tadi Dibahas Itu Kan Lai Menggunakan Terjemahan Interlinear Jadi Keadaan Yang Sebenarnya Itu Diceritakan Apa Adanya Enggak Ditambah Enggak Dikurangi Ya Keadaannya Seperti Itu Hawa Sudah Mulai Membuka Diri Terhadap Bujukan Iblis Kemudian Dia Coba Coba Nah Keadaannya Diceritakan Dengan Sesungguh-sungguhnya Apa Adanya Tanpa Ditambah Nah Memang Kejadiannya Seperti Maka Akhirnya Manusia Kan Nyungsep Semua Akhirnya Gitu Lai Menggunakan Terjemahan Terjemahan Yang Namanya Interlinear Jadi Keadaan Yang Terjadi Pada Saat Itu Diceritakan Apa Adanya Tanpa Ditambah Tanpa Dikurangi Itu Terjemahan Interlinear Iya Siap Nah Kita lanjut Ya Om Kadal Dan Brokatsu Mungkin ada tambahan dulu Sebelum saya lanjut Tanya itu Bang Jero Udah clear Belum Penjelasan Ini udah Lanjut Dulu Udah clear Semuanya Karena wanita Ini pokoknya Asem Kamu Jangan Begitu Kamu Enggak Tapi Kalau Dibilang Semua Karena Wanita Saya Enggak Setuju Tadi Saya Sudah Tegaskan Di awal Di ayat Satu Itu Katanya Jama Kamu Tetap Enggak Soalnya Kalau Pemahaman Yang Berkembang Sekarang Memang Mungkin Yang Diwakili Brother Jeruk Makanya Saya Tembak Saya Tahu Brother Jeruk Bercanda Cuman Pemahaman Di Tataran Umum Itu Yang Mesti Diperbaiki Berat Jeruk Ini Mau Mengingatkan Kita Jangan Seperti Orang Yahudi Orang Katolik Jangan Seperti Orang Yahudi Kalau Berdoa Terima Kasih Ya Tuhan Engkau Telah Menjadikan Aku Seorang Laki-laki Bukan Seorang Perempuan Penyebab Dosa Ini Itu Yang Mau Bisa Bisa Saya Ngerti Makanya Saya Bilang Tapi Masa Orang Katolik Itu Kayak Yahudi Terima Kasih Ya Tuhan Engkau Telah Menjadikan Aku Seorang Laki-laki Bukan Seorang Perempuan Penyebab Dosa Itu Aduh Kasian Sisily Asura Dituduh Lagi Dituduh Lagi Oke Ini Dia Kan Saya Masuk Ke Kejadian 3 Ayat 14 Lalu Tuhan Allah Berfirman Kepada Ular Itu Karena Engkau Berbuat Demikian Terkutuklah Engkau Di antara Segala Ternak Dan Di antara Segala Binatang Hutan Dengan Perut Mula Engkau Akan Menjalar Dan Debu Tanahlah Yang Akan Kau Makan Seumur Hidup Tadi Dengan Penggambaran Yang Sudah Dipaparkan Sebelumnya Bahwa Ular Di Secara Fisik Bisa Jadi Itu Penggambaran Daripada Sosok Yang Bernama Satan Nanti Saya Akan Tunjukkan Interlinearnya Dengan Kitab Yang Lain Nah Cuma Disini Ada Yang Menarik Ada Pertanyaan Dari Luaran Sana Kan Dengan Perut Mula Engkau Akan Menjalar Maksudnya Si Ular Ini Berarti Awalnya Mungkin Si Ular Ini Digambarkan Punya Kaki Nah Setelah Dikutuk Ini Akhirnya Kaki Kakinya Hilang Jadi Tinggal Dengan Perut Ngeliuk Dan Yang Menarik Disini Debu Tanahlah Yang Akan Kau Makan Maksudnya Debu Tanah Itu Gimana Setau Saya Ular Itu Hewan Karnivora Secara Fisik Hewan Yang Karnivora Memakan Daging Kok Disini Makan Debu Tanah Seakan-akan Penggambarannya Jadi Tidak Sesuai Apakah Ada Interlinear Dengan Yang Lain Tidak Silahkan Ini Memang Penggambaran Jadi Ini Alay Menggunakan Dynamis Equivalent Jadi Manusia Diciptakan Dari Debu Tanah Jadi Ini Mau Kita Diajak Kritis Untuk Berpikir Apa Yang Dimaksud Dengan Debu Tanah Ini Debu Tanah Ini Adalah Penggambaran Sebagai Manusia Manusia Diciptakan Debu Tanah Mana Ada Ular Yang Makan Debu Tanah Makan Menanyakan Kodok Paling Kalau Gede Ular Ya Paling Bang Jeruk Yang Ditelan Itu Ular Betina Pak Yang Nelah Jadi Ular Betina Nelan Tidak 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 Kebiasaannya Iblis Ini Nanti Akan Menyesat Menyesat Nyesatkan Manusia Menipu Manusia Menipu Si Debu Tanah Itu Maksudnya Yang Jadi Makanan Menggoda Nah Akan Terus Berulang Kurang Lebih Berkelanjutan Untuk Berbuat Dosa Dengan Menggoda Seperti Halnya Si Ular Kepada Perempuan Pada Awalnya Ya Betul Nah Ini kan Digunakan Dinamis Nah Manusia Ini Digambarkan Sebagai Debu Tanah Karena Manusia Diciptakan Dari Debu Tanah Ini Secara Dinamis Equivalen Dijelaskan Dengan So Supaya Tidak Terlalu Kontroversi Bahkan Terjemahan Ini Di lain-lain Teks Kitab Suci Ini Dia Bisa Bertindak Sebagai Management Conflict Nanti Itu Bisa Kita Lihat Dari Banyak Sisi Di Ayat-ayat Yang Lain Begitu Jadi Bukan Artinya Ular Itu Makan Debu Tanah Mana Ada Ular Makan Debu Tanah Tidak Ada Ular Makan Podok Secara Harafiah Bukan Secara Harafiah Memaknai Ini Jadi Hanya Di Di Perumpamaan Perumpamaan Tadi Di Perumpamaan Oke Dari Bro Katsu Bagaimana Bro Saya Ngebahasnya Gini Tadi kan Ingat Di awal Saya Ngajuin Struktur Karena Nanti Di bagian Ini Ini Saya Kasih Kunci-kuncinya Oke Ayat 9 Sampai Dengan 11 Itu Dosa Yang Laki Nanti Ada Hukuman Untuk Yang Laki 17 Sampai 19 Boleh Diperhatikan Ayat 12 Itu Isinya Dosa Yang Perempuan Itu Nanti Penghakiman Untuk Yang Perempuan Ayat 16 Ada Juga Sendiri Semua Ada Penilaian Dari Allah Nah Nanti Yang Di Tengah Itu Dosa Si Ular Nanti Sama Hukuman Untuk Si Ular Nah Kalau Dalam Bahasa Satra Yahudi Ini Namanya Bahasa Tiasma Gaya Bahasanya Gaya Sastra Kiasma 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 A S M E Nah Kalau Dipergunakan Bahasa Ini Jenis Saja Itu Kalau Dibentuk Saja Kiasma Itu Yang penting Yang Di Tengah Jadi Kalau Ditanya Yang penting Yang Mana 13 14 15 Jadi Mesti Dibaca Dalam Satu Rangkaian Gak Boleh Dipecah Baru Nanti Bisa Narik Maknanya Nah Tapi Kalau Mau Tadi Karena Sudah Dibahas Sedikit Itu Memang Dia Tidak Dalam Arti Literal Dia Dalam Arti Alegoris Ya Karena Nanti Mau Dikaitkan Bahwa Nanti Dosa Itu Selalu Ada Kaitan Dengan Makhluk Ciptaan Katakan Begitu Ya Karena Semua Ciptaan Itu Dari Debutanah Tadi Kan Dipertanyakan Makanannya Debutanah Sebenarnya Secara Secara Simbolis Ini Mau Menggambarkan Relasi Yang Jahat Itu Akan Selalu Menggoda Menggoda Manusia Yang Tercipta Dari Debutanah Dan Kita Ingat Kita Ingat Di Ayat 15 Itu Itulah Titik Yang Paling Penting Yang Mau Ditekankan Oleh Allah Bahwa Yang Jahat Ini Nanti Akan Terbantahkan Suatu Saat Di Depan Ini Perspektif Kejadian Tiga Jadi Saya Belum Tahu Tapi Keturunan Dari Seorang Perempuan Juga Begitu Ini Yang Akan Menghancurkan Si Jahat Yang Makan Si Debutanah Tadi Jadi Debutanah Memang Sesuai Dengan Makna Yang Bakadal Sudah Sampaikan Cuma Disini Saya Kembangkan Dengan Dia Punya Pola Sajak Bahwa Kita Ntar Nguncinya Di Ayat 15 Yang Paling Penting Ini Dia Ayat 15 Ini Gaya Sastra Soalnya Itu Yang Jadi Tekanan Karena Gaya Kiasmo Tadi Emang Dipakai Gaya Kiasmo Nah Kalau Gaya Kiasmo Itu Ayat Yang Dijepit Di Tengah Gampang Kuncinya Jadi Hitung Total Ayatnya Ini Saya Kasih Tahu Cara Pake Gaya Bahasa Kiasmo Jadi Kalau Gaya Bahasa Kiasmo Itu Polanya Misalkan Katakan ABC Kalau Dalam Konteks Kejadian 3 ABC Nanti Dia C1 B1 A1 Tapi Kalau Ditanya Yang Bagian Penting C C C1 Nanti Dari C C1 Itu Yang Diteken Lagi Di Bagian Akhir Ini Kita Punya Sastra Yahudi Soalnya Ini Gaya Bahasa Sastra Yahudi Gaya Sajak Gitu Jadi Kalau Bang Kadal Kan Memang Ini Ini Saya Sebagai Sumbangan Jadi Teman Teman Nanti Kalau Ada Yang Pola Pola Kayak Begitu Banyak Soalnya Perjanjian Baru Dipake Juga Terutama Ketika Yes Menjelaskan Perupamaan Polanya Pake Cara Chiasme Tadi Siap Nah Ini Berkaitan Juga Dengan Ayat Yang Kelimabelas Di sini Apakah Ini Sebuah Nubuatan Atau Bagaimana Begitu Di sini Aku akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Nah Perempuan Ini Yang Dimaksud Itu Itu Merujuk Kepada Perempuan Yang Disamping Adam Itu Ataukah Bagaimana Nanti Pemaknaannya Baru Kacu Karena Nanti Antara Keturunanmu Dan Keturunannya Ini Kita Sudah Cukup Punya Gambaran Merujuknya Kepada Siapa Yang Akan Kita Rayakan Nanti Di Tanggal 25 Dimana Dengan Karyanya Sang Kristus Begitu Jadi Keturunannya Ini Kan Akan Merujuk Kepada Sang Kristus Yang Akan Meremukan Kepala Si Ular Ini Dan Engkau Akan Meremukan Tulit Tumit nya Jadi Istilahnya Dengan Karya Keselamatan Yang Begitu Epic Digambarkan Oleh Allah Begitu Nantinya Akan Ada Peristiwa Seperti Itu Kurang lebih Begitu Jadi Saya Tertarik Dengan Perempuan Ini Maksudnya Merujuk Kepada Siapa Apakah Yang Ada Disini Settingnya Kepada Si Hawa Katakan Ataukah Kepada Yang Lain Atau Bagaimana Ya Bukan Ya Silahkan Itu Dikatakan Keturunan Berarti Keturunan Keturunan Perempuan Ini Keturunan Perempuan Ini Dan Keturunan Ular Itu Yang Dimasuk Nanti Ada Dari Keturunan Perempuan Ini Dari Keturunan Hawa Ini Akan Ada Seorang Perempuan Melahirkan Seorang Anak Tanpa Campur Tangan Benih Laki-laki Nantinya Akan Ada Dari Keturunan Perempuan Oke Yang Akan Meremukkan Yang Akan Menghajar Iblis Itu Dan Ini Di Dalam Tarkum Yerusalem Itu Jelas Dikatakan Ya Aku Akan Mengadakan Permunjuan Antara Engkau Dan Aku Berarti Antara Allah Dan Iblis Karena Iblis Kan Sudah Membelok Melokkan Firmannya Tadi Kan Membuat Cipta Ananya Nyusep Tadi Kan Antara Keturunan Perempuan Ini Keturunannya Hawa Nanti Sama Keturunan Ular Ini Nggak Tahu Ular Itu Anaknya Dari Sapa Nanti Akan Meremukkan Tulang Ini Juga Tercatap Di Dalam Asyik Ya Tetapi Tidak Tidak Ada Pengampunan Bagi Iblis Itu Tidak Ada Pengampunan Kamu Akan Meremukkan Tumitnya Keturunan Perempuan Ini Tapi Ada Pengampunan Ini Ditarkum Yelusarmi Jelas Ditulis Maka Ya sudah Tidak Perlu Lagi-lagi Apa Nggak Perlu Lagi Kita Tapsir Kesana Kesini Seribu Persen Yes Bunda Maria Sudah Tidak Ada Lagi Ini Ditarkum Yerusalem Yang Mengatakan Ini Oke Tarkum Yerusalem Ya Oke Ini Tidak Ada Akan Meremukkan Kepala Iblis Dan Tidak Ada Pengampunan Tapi Keturunan Iblis Ini Akan Meremukkan Tumitnya Keturunan Hawa Tapi Ada Pengampunan Masih Dan Itu Terbuktikan Mesias Disalib Gunanya Untuk Apa Iblis Tarkum Yerusalem Ini Runukan Ceritanya Dapat Untuk Nah Ini Kalau Yang Membedah Ini Kasi Proti Malah Tidak Karu Karuan Nanti Tarkum Yerusalem Tarkum Babylonia Tarkum Apa Tarkum Tarkum Jona Tana Tau Ngerti Ini Konteks Sudah Jelas Pak Ini Tidak Bisa Dibantah Masalah Kalangan Rabbini Kan Udah Pasti Yesus Itu Mesias Makanya Di Kejadian Itu Kan Di Yohanes Berapa Itu 15 Ayat Berapa Itu Kan Yesus Dikejar Sama Orang Yahudi Untuk Dijadikan Mesias Kan Yesus Malah Lari Ini 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 Kenyataan Karena Belum Saatnya Ya Gitu Yes Oke Kalau dari perspektif Brokatsu Bagaimana Buka 1 Korintus 15 Ayat 25 Itu Tafsirnya Dari Paul Sendiri Perspektif Perjanjian Baru Sebentar Ya 1 Korintus 15 Ayat 25 15 Ayat 25 Sebentar Oh Sayang Sayang Sebentar Ya Aduh Bilang Yaudah Ntar Abis ini Kalau ini Nah Ini Ya Sebentar Silahkan Saya Bacain Kalau Bicain 1 Korintus 15 Ayat 25 Karena Ia harus Memegang Pemerintahan Sebagai Raja Sampai Allah Meletakkan Semua Musuhnya Di bawah Kakinya Diperhatikan Kata-kata Allah Meletakkan Semua Musuhnya Di bawah Kakinya Ini Ada unsur Mau memparalahkan Dengan Kejadian Tadi Karena Allah Yang Meletakkan Perhatikan Kata-katanya Allah Yang Meletakkan Di Korintus Ini Nanti Di Kejadian Saya Bacain Juga Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Dan Keturunannya Jadi Yang Membuat Aturan Adalah Allah Sendiri Nanti Di Korintus Yang Yang Menggenapi Menggenapi Tidakkan Siapa Ianya Jelas Yesus Kata Ianya Karena Ianya Harus Memegang Pemerintahan Sebagai Raja Ini Ianya Jelas Yesus Sampai Allah Maksudnya Allah Bapak Sampai Allah Bapak Meletakkan Semua Musuhnya Di bawah Kakinya Ingatlah Kejadian 3 Ayat 15 Ini Adalah Kedaulatan Allah Karena Nanti Jelas Di ayat 26 Ditegasin Lagi Musuh Yang Terakhir Yang Dibinasakan Ialah Ma'ud Jadi Jelas Allah Yang Membuat Allah Yang Menggenapi Bukan Kemampuan Manusia Yang Memenuhi Nubuatan Ini Kalau Dalam Tahapan Perkembangan Sejarahnya Memang Nanti Kita Bisa Lihat Bahkan Di Perikop Di bawah Ini Bahwa Keturunan Perempuan Pertama Adalah Anak Yang Lain Dari Adam Kan Set Nanti Itu Ada Di Kejadian Empat Kalau Nggak Salah Sisat Lahir Dikasih Anak Yang Lain Kan Setelah Kain Dan Abel Bunuh Bunuhan Dikasih Anak Satu Lagi Nah Itu Ada Tahapan Perkembangan Pemahaman Mengenai Benih Perempuan Maksud Saya Nanti Itu Bergulir Dalam Sejarah Nanti Sampai Dimasa Samuel Itu Menunjuk Pada Raja-Raja Israel Jadi Saul Daud Salomo Jadi Memang Dalam Perspektif Teologi Katolik Kita Mesti Memperlihatkan Yang Namanya Perkembangan Perkembangan Pemahaman Jadi Ya Maaf Kalau Memang Penjelasannya Agak Panjang Kalau Katolik Karena Yang Mau Diperlihatkan Proses Pemahaman Dari Sejarah Sejarahnya Itu Setahap Demi Setahap Setahap Lagi Setahap Lagi Karena Begitu Yang Bedanya Yang Namanya Nubuatan Dengan Nanti Yang Akan Saya Bahas Ramalan Itu Ada Unsur Ada Yang Namanya Perkembangan Kalau Yang Namanya Nubuatan Spoiler Bagaimana Nubuatan Itu Nanti Akan Digenapi Itu Kelihatan Ada Jalannya Ada Alurnya Bukan Kedul Kedepuk Dari Langit Ibaratnya Katsu Abis Bertapa Di Suatu Tempat Kedepuk Abis Itu Besok Katsu Bilan Hoi Kadal Mesir Bang Anton Saya Ini Nabi 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 Nomor Sekian Nggak Bisa Gitu Kalau Numbuat Itu Ada Tahap Siap Begitu Dari Saya Ini Ada Oh Si Jeruk Jadi Huruf L Sekarang Terus Apalagi Oke Kita Lanjut Ke Ayat 16 Dan Seterusnya Ini Juga Sudah Cukup Banyak Ini Sudah Saya Rasa Sudah Ya Disini Sudah Digambarkan Begitu Bahwa Nanti Ketika Si Perempuan Itu Akan Melahirkan Susah Payahnya Akan Sangat Banyak Dan Ngalami Kesakitan Berarti Kalau Awalnya Tidak Memakan Itu Mungkin Rasa Kesakitan Dan Sebagainya Tidak Akan Dialami Begitu Ya Oleh Manusia Selanjutnya Begitu Dan Lalu Firmannya Kepada Manusia Itu Karena Mendengarkan Perkataan Istrimu Nah Ini Tadi Kita Sudah Cukup Mengulas Begitu Ya Artinya Kita Dalam Mencari Rezeki Itu Perjuangan Begitu Ya Dan Semak Duri Dan Rumput Duri Yang Akan Dihasilkan Bagimu Luar Biasa Yang Tadinya Di Taman Eden Butuh Makan Tinggal Petik Ambil Makan Kenyang Aja Nah Akhirnya Harus Berjuang Dengan Susah Payah Begitu Dengan Berperlu Engkau Akan Cari Makanan Sampai Kembali Menjadi Tanah Nah Ini Berarti Kan Debu Tanah Tadi Disingung Oleh Allah Kepada Ular Kemudian Ditekankan Lagi Disini Kan Di Ad 19 Karena Disitulah Diambil Akhirnya Nanti Manusia Itu Pada Akhirnya Nanti Akan Mengalami Namanya Kematian Sehingga Berubah Menjadi Debu Tanah Lagi Oke Nah Disini Baru Ada Penamaan Yang Ayat 20 Dimana Manusia Itu Akhirnya Memberi Nama Kepada Istrinya Si Perempuan Tadi Dengan Nama Hawa Begitu Jadi Ibu Dari Semua Yang Hidup Begitu Nah Itu Arti Kata Hawanya Itu Tadi Bang Harus Ditekankan Ibu Dari Semua Itu artinya Ibu Ibu Dari Semua Yang Hidup Itu Artinya Emang Arti Kata Hawa Dari Bahasa Ibrani Punonya Itu Syafah Itu Artinya Itu Syafah Agak Susah Malafalkan Tapi Terima Kasih Katsu Jadi Ini Ada Informasi Menarik Bagi Kita Oke Nah 321 22 23 24 Disini Dan Nah Ada Pertanyaan Liar Dari Luar Saya Waktu Pas Berdiskusi Dengan Kalangan Non-Katolik Kristen Namun Non-Katolik Mau Menafsirkan Ayat 21 Ini Dan Saya rasa Cukup Cukup Menarik 21 Oke Nah Dimana Tuhan Allah Membuat pakaian Dari kulit binatang Nah Berarti kan disini Tuhan Allah Sudah pernah Membunuh Pertama kali Gitu loh ya Membunuh Si binatang Nah Untuk manusia Ini Maksudnya Bagaimana Apakah Memang Tuhan Sejahat Itukah Begitu Atau Bagaimana Menurut Pandangan Brokatsu Dan Brokadal Sebenarnya disini Bukan Mengartikan Bukan Mengartikan Allah Membunuh Harusnya Dilihat Justru yang Mau ditampilkan Disini Adalah Gerak Allah Sendiri Setelah Manusia Jatuh Kedalam Dosa Gitu loh Bahwa Setelah Manusia Mengkianati Katakan Begitu ya Atau Jatuh Kedalam Dosa Allah Itu Tidak Mau Meninggalkan Manusianya Kita Lihat ya Gerak Dari Awal Itu Yang Nanya Allah Dulu Gimanakah Kamu Ayat 8 Sampai Dengan 9 Jadi Gerak Dari Allah Mendekati Ulang Manusianya Yang Mau Ditampilkan Bukan Permasalahan Apakah Allah Membutuh Duluan Atau Enggak Disini Mau Menunjukkan Kasih Allah Itu Kepada Manusia Yang Berdosa Itu Walaupun Tadi Kita Sudah Lihat Di Ayat Sebelum Ini Terjadi Katakan Penghakiman Kecil Dari Tuhan Tapi Ini Harap Diatikan Beda Jangan Diatikan Sebagai Sidang Ilahi Itu Saya Juga Enggak Setuju Ini Penghakiman Khusus Kepada Dari Allah Bapak Kepada Adam Dan Hawanya Kalau Yang Dalam Konsep Sidang Ilahi Yang Pernah Saya Dengar Kan Seolah Alah Kayak Allah Amat Dewa Lain Kalau Enggak Salah Gitu Ngumpul Sidang Ilah Bukan Begitu Ya Jadi Sidang Itu Alah Bapak Dengan Adam Dan Awan Ini Kalau Dibilang Sidang Ya Sidang Ilahi Tataran Itu Justru Menampilkan Bahwa Allah Melakukan Upaya Disini Mau Digambarkan Allah Melakukan Upaya Untuk Memulihkan Keadaan Manusia Itu Bukan Dalam Tataran Tadi Ya Ya Bahwa Ada Disinggung Nanti Ada Penggunaan Binatang Ya Itu Katakan Semacam Semacam Inilah Bukan Semacam Penegasan Allah Yang Membunuh Sekali Lagi Bahwa Nanti Manusia Setelah Masanya Ini Setelah Ayat 2 1 Kebawah Setelah Masanya Akan Mempergunakan Binatang Sebagai Pemulihan Relasi Antara Allah Dengan Manusia Ini kan Nanti terbukti Dalam Perguliran Sejarah Tapi bukan Allah yang Membunuh Kalau Pernyataan itu Secara Alegoris Allah Masih berupaya Mendekati Manusia Adanya Hewan itu Katakan Menjadi Intro Bahwa Nanti Masa Bangsa Israel Akan Menggunakan Hewan Untuk Memulihkan Hubungan Dengan Alam Karena Jangan Dilupakan Kitab Kejadian Dalam Perspektif Teologi Katolik Adalah Sebuah Refleksi Setelah 12 Sampai 50 Jadi Berusaha Menggambarkan Bagaimana Bisa Ada Pemahaman Mulai 12 Ada Keterlibatan Hewan Dan Darah Dalam Sistem Pengorbanan Dalam Terang Itu Mereka Menggambarkan Ini Bukan Berarti Alah Menjadi Kurban Anak Domba Ada Tipologi Kesana Bisa Dibilang Begitu Juga Terima Kasih Ini Juga Ada Pertanyaan Menarik Dari Pak Fidelis Ketidak Taatan Adam Dibayar Lunas Ketaatan Yesus Maka Membuka Kembali Relasi Yang Terputus Dan Menjadi Contoh Manusia Dapat Kembali Menjadi Kudus Apa Benar Begitu Kalau manusia Bisa Menjadi Kudus Kan Sudah Jelas Bisa Kenapa Tidak Bisa Kalau Mau Contohnya Santo Santa Bisa Cuma Cuma Permasalahan Prosesnya Tidak Tidak Seperti Membalik Tangan Itu Yang Saya Mau Tekankan Tidak Segitu Mudahnya Makanya Saya Selalu Kalau Dalam Bahasa Bucanda Jangan Dianggap Mengejar Kekudusan Dalam Konsep Katolik Kayak Barang Gedebuk Enggak Jadi Setiap Langkah Kita Itu Nanti Akan Semakin Jelas Dengan Masuk Ke Bab-bab Lain Juga Yang Namanya Proses Ini Karena Kita Baru Tiga Bab Agak Sulit Saya Menjelaskan Permasalahan Yang Namanya Proses Tapi Kalau Kita Melihat Paling Tidak Dari Contoh Perjalanan Bangsa Israel Karena Ini Pertanyaan Publik Jadi Saya Tanggapi Kita Lihat Sebenarnya Kalau Dari Perjalanan Bangsa Israel Itu Jelas Proses Allah Itu Mau Bangsa Israel Menjadi Kudus Itu Sudah Jelas Bahkan Yang Dikasih Icip Tadi Sudah Ditampilkan Tokoh Musa Tertular Kekudusan Ketika Berada Di Gunung Horeb Ya Dia Tertular Kekudusan Sehingga Mukanya Menyalah Bisa Kalau Dikatakan Bisa Atau Tidak Bisa Cuman Permasalahan Berikutnya Ketika Dikatakan Bisa Orang Jangan Lupa Bagaimana Cara Menjadi Kudus Ini Yang Orang Sering Hanya Bertanya Sampai Tataran Apakah Bisa Ya Bisa Tapi Dia Tidak Bertanya Bagaimana Caranya Karena Sebentar Besok Itu Yang Akan Saya Bahas Caranya Adanya Sakramentobat Salah Satunya Betul Besok Ini Brokatsu Akan Mengupas Tentang Yang Tadi Sudah Disampaikan Bagaimana Caranya Supaya Bisa Menjadi Kudus Dan Tetap Mempertahankannya Dengan Rekonsiliasi Ini Nah Buat Teman-teman Saya Bantu Promosi Juga Katsu Ijin Jangan Lupa Disaksikan Besok Jam 7 Malam Waktu Indonesia Barat Di Channel Katsu Katolik Nah Ini Karena Kaitannya Juga Dengan Hari Ini Manusia Jatuh Kedalam Dosa Nah Di Dalam Perspektif Iman Keraja Katolik Kita Bahkan Fasilitas Ya Yaitu Untuk Rekonsiliasi Bagi kita Yang sudah Dibaptis Tidak Menutup Kemungkinan Bukan Ada Perbuatan Dosa Yang Kita Lakukan Itu Ya Bukan Sekali Selamat Tetap Selamat Begitukan Ya Nah Jadi Aduh Kalau Itu Sudah Usang Itu Sudah Usang Sudah Usang Sekali Sekali Sudah Usang Gitu Jadi Bukan Sekali Selamat Tetap Selamat Tetap Harus Ada Perjuangannya Istilahnya Manusia Perlu Menanggapi Itu Oke Nah Ini Setelah Diskusi Ini Saya Juga Mau Coba Lihat Catatan Interlinear Dari Catatan Kaki Yang Ada Di Kitab Suci Teman-teman Kalau Dibuka Kitab Kalau Saya Pakainya Terjemahan LA Dengan Deuterocanonica Oke Nah Balik lagi Ke Kejadian 3 Ayat 1 Ada pun Ular Itu Ada pun Ular Ialah Yang Paling Cerdik Dan Seterusnya Ini Ada Kaitan Dengan Wahyu 12 Ayat 9 Dan Wahyu 20 Ayat 2 Jadi Disini Diperjelas Bahwa Ular Yang Dimaksud Itu Atau Naga Besar Itu Si Ular Tua Yang Disebut Dengan Iblis Atau Satan Nah Inilah Yang Akan Menyesatkan Seluruh Dunia Dia Dilemparkan Ke Bawah Dilemparkan Ke Bumi Bersama Sama Dengan Malekat Malekatnya Jadi Tidak Sendirian Memang Kalau Si Bercabang Dua Si lidah Bercabang Dua Yang Membuat Fitnah Tadi Yang Membuat Kebohongan Atau Memutar Balikan Fakta Jadi Ular Ini Memang Iblis Digambarkan Dalam Kitab Kejadian Sebagai Ular Tadi Yang Sudah Dijelaskan Oleh Brokatsu Kemudian Di Wahyu 20 Ayat 2 Juga Ia Menangkap Naga Si Ular Tua Itu Iblis Dan Satan Jadi Memang Kaitan Si Ular Ini Adalah Penggambaran Daripada Iblis Atau Setan Begitu Kemudian Di Kejadian 3 Ayat 13 Nah Itu Jawab Perempuan Aku Maka Aku Makan Gitu Kan Nah Di Korintus 11 E3 Tetapi Aku Takut Kalau Pikiran Kamu Disesatkan Dari Kesetiaan Kamu Yang Sejati Kepada Kristus Sama Seperti Hawa Diperdayakan Oleh Ular Itu Dengan Kelicikannya Gitu Kan Ya Jadi Memang Si Ular Ini Sudah Berniat Sejak Awal Untuk Memperdaya Manusia Oke Di 2 Ayat 14 Lagi pula Bukan Adam Yang Tergoda Melainkan Perempuan Itulah Yang Tergoda Dan Jatuh Kedalam Dosa Ya Ini Mungkin Dengan Gaya Bahasa Yang Tadi Ya Dinamis Equivalent Jadi Lagi-lagi Disini Ditekankan Bahwa Yang Pertama Kali Tergoda Terperdaya Adalah Si Perempuan Begitu Ya Ya Kalau Permasalahan Itu Saya Tidak Tidak Membahas Terlalu Jauh Karena Kita Juga Belum Sampai Timotius Nanti Itu Ada Sebab Sebenarnya Pasti Kalau Dalam Perspektif Teologi Perjanjian Baru Ketika Dikatakan Kearah Wanita Itu Dia Ada Satu Sebab Yang Kita Belum Ini Karena Harus Diingat Masing-masing Buku Itu Ini Kan Kita Harus Melihatnya Begini Ini Saya Sampaikan Secara Umum Kita Kejadian Sampai Wahyu Itu Ditulis Dalam Waktu Katakan 1900 Tahun Kalau Total Ampe Abad Pertamanya Itu Sekitar Iya Sekitar 1950 Kalau Mau Persis Bapak Abraham Itu 1850 SM Hidupnya Dia Manusia Zaman Perung Pertengahan Kalau Dari Penemuan Arkeologi Ya Dari Jejak Arkeologinya Itu Jadi Kita Mesti Melihat Dari Rentang Jauh Ini Itu Kan Masing-masing Punya Konteks Budayanya Juga Berbeda-beda Perjalanan Bangsa Israel Yang demikian Panjang Ini Tidak Hanya Terpatri Di Satu Fase Jadi Kita Makanya Kalau Katolik Selalu Melihat Korelasi Antar Bukunya Itu Harus Ada Itu Makanya Kalau Pernah Lihat Yang Inde Demikian Banyak Catatan Kaki Karena Dia Menunjukkan Itu Dia Menunjukkan Bagaimana Ketika Nubuatan Ini Mulai Bergulir Dalam Sejarah Itu Jadi Kan Begitu Bapak Abraham Teng Itu Ibaratnya Sejarah Keselamatan Dimulai Tapi Kan Belum Mencapai Bentuk Final Nah Bagaimana Mencapai Bentuk Final Nah Itulah Kita Punya Buku-buku Itu Itulah Jalan Makanya Masih Dilihat Secara Empirik Empirik Dan Akademis Tentu Ya Jadi Kita Memang Mempergunakan Penemuan Arkeologi Ya Kemudian Kita Tidak Lepaskan Niat Hati Penulis Ini Yang Sangat Sering Orang Lupakan Nah Nanti Dalam Konteks Korintus Dikatakan Diperdayakan Oleh Ular Pasti Ada Konteksnya Kita Ingat Ya Saya Kasihin Atau Kunci Singkat Korintus Itu Adalah Kota Perdagangan Yang Tinggi Dengan Tingkat Pelacuran Ya Tinggi Dengan Tingkat Pelacuran Sekali Lagi Saya Ulangi Itulah Kenapa Ditulis Demikian Ya Itu Kunci Singkat Oke Bang Jeruk Mau Bertanya Lagi Silahkan Ini Sudah Tulis Di Private Chat Ini Silahkan Yang dibuka Disini Aja Biar Jelas Silahkan Bang Jeruk Halo Lanjut Lanjut Bang Lanjut Aja Bang Lanjut Dulu Oke 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 Saya lanjut Dulu Interlinear Catatan Kaki Di Kejadian Kejadian 15 Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Dan Keturunannya Keturunannya Akan Meremukan Kepalamu Dan Engkau Akan Meremukan Tumitnya Nah Di Wahyu 12 17 Maka Marahlah Naga Itu Kepada Perempuan Itu Lalu Pergi Memerangi Keturunannya Yang Lain Yang Menuruti Hukum Hukum Allah Dan Memiliki Kesaksian Yesus Nah Ini Ada Request Juga Tadi Di Grup Ada Kaitannya Antara Kejadian 3 Dengan 15 Dengan Wahyu 12 E 17 Maksudnya Maka Marahlah Naga Itu Kepada Perempuan Itu Apakah Nanti Di Akhir Jaman Wahyu Bicaranya Akhir Jaman Atau Dengan Bahasa Yang Agak Bagaimana Agak Tinggi Kalau Boleh Kupilang Nah Sebenarnya Maksudnya Apakah Ada Kaitan Om Kadal Antara Kejadian 3 15 Dengan Wahyu 12 E 17 Atau Sama Nanti Ah Iya Om Kadal Jadi Kejadian 3 15 Kan Itu Digambarkan Bahwa Allah Itu Akan Apa Sorry Aku Akan Mengadakan Permusun Antara Engkau Dan Perempuan Ini Maksudnya Antara Si Ular Dengan Perempuan Ya Kan Diantara Keturunan Mu Dan Keturunannya Ya Kan Dan Akan Meremukan Keturunannya Akan Meremukan Kepala Si Ular Tadi Kan Dan Engkau Akan Meremukan Tumitnya Nah Di Wahyu Juga Ditegaskan Lagi Ya Maksudnya Ada Kesamaan Gitu Ya Dari Kitab Kejadian Ya Ini Maka Marahlah Naga Itu Kepada Perempuan Itu Lalu Pergi Memerangi Keturunannya Yang Lain Yang Menuruti Hukum Hukum Allah Dan Meliki Kesaksian Berkaitan Atau Bagaimana Sebetulnya Kalau Ditarik Berkaitan Juga Berkaitan Tentang Berkaitannya Itu Dimana Tentang Janji Keselamatan Ini Oke Ya Kan Nah Tapi Dalam Kontek Itu Sudah Mendekati Kontek Akhir Zaman Itu Lahyu Itu Jadi Ada Peperangan Nantinya Di Sana Maka Dalam Kontek Ayat Lahyu Ini Sampai Kejadian Itu Sebetulnya Ada dua Fase Yang Dilewati Yaitu Satu Fase Kedatangan Yesus Ke Janji Keselamatan Dewayu Ini Adalah Janji Penghakiman Maka Di Dalam Di Dalam Apa Itu Kumran Penemuan Kumran Itu Ditemukan Sebuah Kitab Sebuah Kitab Hikayat Atau Cerita Masa Lalu Bangsa Bangsa Eseni Bahwa Yang Akan Terjadi Kelak Itu Disitu Ditemukan Sebuah Buku Yang Berjudul Bene Ur W Bene Hosef Jadi Jadi Peperangan Anak 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 Perang Yaitu Yang Dikonsepkan Kedua Hal Itu Oke Anak 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 Perang Ini Kan Janji Yang Diberikan Allah Bahwa Akan Ada Keturunan Yang Meremukkan Kepala Iblis Kan Tidak Ada Pengampunan Iya Nah Itu Peperangannya Disitu Nah Itu Nanti Di Mana Itu Di 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 Dimati Bukan Di Kitab Wahyu Itu Kan Di Kitab Mati Sebelum Terjadi Kiamat Akan Ada Penyesatan Mungkin Peperangannya Disitu Oh Yang Itu Iya Itu Yang Memang Wahyu Lebih rumit Wahyu Lebih rumit Karena Wahyu Itu Terbang Ada Gitu Jadi Ada Yang Sudah Terpenuhi Ada Yang Sementara Dialami Katakan Parsial Dalam Gereja Dan Ada Yang Memang Menanti Kedatangan Yesus Yang Definit Kedua Kali Makanya Wahyu Itu Cukup Rumit Untuk Dibahas Gak Sembarang Oke Tapi Kalau Mau Dibilang Ada Kaitan Ya Begini Saja Lihat Dari Ayat Dari Bab 11 Ayat Terakhir Itu Kan Yohanes Melihat Tabut Perjanjian Ada Dibait Allah Gitu Ya Nanti Bisa Dikonfirmasi Nah Nanti Langsung Di 12 Ayat Satunya Ini Terjadi Transisi Memang Yang Dilihat Yohanes Itu Berubah Udah Bukan Tabut Perjanjian Tapi Jadi Seorang Perempuan Nah Itu Ya Jelas Menunjuk Ke Bunda Maria Nah Ini Ada Kaitan Nama Pertanyaan Yang Di Dalam Private Nah Memang Kalau Dalam Tafsir Bapak Gereja Pemandangan Yohanes Yang Beralih Ini Menunjukkan Tipologi Bunda Maria Sebagai Hawa Yang Baru Bunda Maria Itu Adalah Hawa Yang Baru Jadi Kalau Mau Dikaitkan Dengan Kejadian 3 Ayat 15 Yang Di Kejadian 3 Memang Dikatakan Kalau Kita Lihat Konteks Kita Kejadian Keseluruhannya Itu kan Berbicara Ada Satu Perempuan Yang Namanya Hawa Yang Dinamakan Si Adam Ini Hawa Lama Nah Ini Yang Di Wahyu 12 Itu Hawa Yang Baru Jadi Tergenapi Oleh Hawa Yang Baru Kurang Lebih Begitu Dan Keturunannya Itu Yang Tadinya Keturunan Adam Yang Ya Masih Ada Kedosaan Begitu Kemudian Nanti Ada Lagi Keturunan Yang Istilahnya Akan Meremukan Ini Yang Tidak Tidak Berdosa Begitu Kurang Lebih Begitu Tergenapi Oleh Yesus Begitu Kurang Lebih Soalnya Nanti Itu Agak Rumit Begini Karena Yang Ayat Mengenai Pertempuran Ini Terus Serang Ini Kan Nanti Ada Kaitan Sama Yang Pertempuran Lomba Armageddon Itu juga Nanti bisa Bang Kadal Jelasin Itu Kalau dalam Beberapa Tafsir Itu Secara Parsial Dialami Gereja Diajar Dijalani Dijalani Oleh Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Maka Tidak Mengherankan Kalau Terpaan Di Abad 21 Ini Makin Hebat Itulah Pertempuran Yang Mengarah Ke Akhir Zaman Gitu Makanya Saya Bilan Wahyu Nantilah Itu Lumit Bahasnya Nggak Bisa Bahkan Nanti Bisa Dialamin Satu Perikop Itu Dua Jum Nggak Cukup Bahkan Lebih Dari Wahyu Nggak Segampang Itu Asli Aku Coba Bahas Kitab Wahyu Makanya Nggak Gampang Karena Ada Parsial Yang Kita Belum Tahu Bang Karena Ada Juga Yang Mencoba Menafsirkan Kitab Wahyu Secara Literal Misalkan Yang 144 Ribu Jadi Yang Selama Cuma 144 Ribu Secara Literal Ada Yang Mentah Jadi Wahyu Ini Nggak Sembarangan Harus Kita Maknai Minimal Dua Literal Dan Makna Rohani Katsu Dan Dokadal Seperti Itu Dalam Satu Kitab Itu Fasanya Terbagi Beberapa Tahapan Seperti Yang Dikatakan Katsu Tadi Ada Yang Sudah Digenapi Ada Yang Sedang Terjadi Ada Yang Akan Terjadi Lagi Nah Ini Bahasnya Repot Mak Makanya Aku Minta Kalau Mau Dibuka Jelas Kitab Layu Ini Kumpulkan Donasi Teman Teman Katolik Aku Tiga Bulan Tak Semedi Di Gunung Atos Nanti Dapat Makanya Brother Anton Juga Pernah Saya Bilang Saya Lagi Sementara Berjuang Nyari Kalau Bisa Dapat Scholarship Ke Arah Dari Pontifical Biblical Commission Karena Kalau Untuk Bahas Kitab-kitab Yang Tertentu Memang Agak Sulit Terserah Saya Mesti Nambah Studi Juga Fakta Panjang Daripada Perpanjang-panjang Kita lanjut Interlinear Yang Lain Wahyu Ini Berat Oke Nah Ini Kejadian Tiga Yaitu 17 18 Kan Ini Maka Terkutuklah Tanah Karena Engkau Dengan Bersusah Payah Engkau Akan Mencari Riskimu Dari Tanah Seumur Hidup Semak Duri Jadi Rumput Kemudian Ibrahim 6 Ayat 8 Tetapi Jika Laut Tanah Itu Mengasihkan Semak Duri Dan Rumput Duri Tidaklah Berguna Dan Sudah Dekat Pada Kutuk Yang Berakhir Dengan Pembakaran Wah Berarti Ngeri Waktu Itu Oke Ini Ada Kesamaan Istilahnya Mungkin Ada Kutipan Waktu Penulis Ibrani Ini Mengutip Perjanjian Lama Khusususnya Di Kejadian Brokatsu Dan Om Kadal Kalau Ada Makna Rohaninya Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Silahkan Oke Kalau Tidak Oke Kita Lanjut Oh Silahkan Aku Pernah Dengar Tafsiran Yang Dibacakan Kejadian Tadi Itu Benar Enggak Bang Kadal Mesir Itu Diumpamakan Ke Wanita Yang Susah Melahirkan Nanti Suaminya Yang Susah Cari Makan Gitu Aku Pernah Dengar Tafsiran Seperti Itu Dari Kejadian Itu Itu Gimana Gambar Pandangannya Pak Kadal Mesir Apakah Lari Kesitu Itu Yang Mana Pak Kejadian 3 Pak Jeruk Iya Kejadian 3 15 Oh 15 Ya Enggak Yang Sampai Tanyakan Kejadian Mana Yang Baru Dibacain Kejadian 3 15 Tadi Yang Kesitu Tadi Makan Debu Terkutuklah Tanah Karena Engkau Ini kan Lebih Kepada Adam Maksudnya Ditunjukannya Dengan Bersusah Payang Engkau Akan Mencari Rizkimu Dan Tanah Seumur Hidupmu Semak Duri Dan Rumput Duri Akan Dihasilkannya Bagimu Jadi Gara-gara Hal Inilah Karena Ketidak Taatan Adam Jadinya Apa Kita Nyari Uang Atau Nyari Rizki Itu Dengan Susah Payah Dengan Pria Si wanitanya Susah Melahir Susah Gitu Ada Pernah Kudengar Tapsiran Seperti Itu Gimana Kalau Itu Sudah Tidak Perlu Ditafsir Kan Bang Itu Sudah Secara Interlinear Sudah Dituliskan Di Dalam Ayat Sebelum Cuman Yang Mau Disampaikan Kejadian Yang Ada Betapa Allah Itu Mengasihi Manusia Seperti Sebegitunya Ketika Manusia Jatuh Kedalam Dosa Seakan Akan Allah Ini Bersedih Allah Ini Merasa Kehilangan Makanya Ayatnya Kan Dibilang Adam Dimana Engkau Dicarikan Allah Ini Merasa Sedih Seakan Akan Allah Ini Merasa Sedih Maka Dicarilah Adam Merasa Kehilangan Maka Dicarilah Nah Begitu Dengan Kejadian Itu Ketika Manusia Jatuh Kedalam Dosa Allah Ini Seakan Akan Marah Tapi Marahnya Allah Ini Tidak Ditujukan Kepada Adam Seperti Kita Ini Kalau Lagi Ada Suatu Kejadian Kita Habis pulang Kerja Udah Capek Capek Kemudian Gara Masalah Sedikit Istri Kita Pulang Buka Pager Istri Nyocok Aja Apa Apa Yang Terjadi Kita Marah Pintu Dibanting Beruak Seperti Inilah Kejadian Jadi Allah Itu Marah Maka Kemaraan Allah Ini Dilampiaskan Kepada Tanah Ini Dihajarlah Tanah Kalau Adam Yang Dihajar Ngeletak Adam Tiwas Langsung Game Over Jadi Masih Dikasih Kesempatan Minimal Bentuk Konsekuensinya Itulah Hidup Perlu Dengan Perjuangan Jadi Kita Mengalami Segala Apa Bisa Enggak Bisa Akibat Dosa Contohnya Lolitan Orang Indonesia Cari makan Di Malaysia Sedapat Apapun Banyak Semuanya Sia-sia Kenapa Lolita Mati Kita Mati Nanti Orangnya Girap-girap Katakanlah Kadal Mesir Kadal Mesir Orang Indonesia Karena Kebutuhan Ekonomi Cari Makan Di Malaysia Betapa Tersiksanya Kita Keluar Dari Rumah Kita Betapa Dari Negara Kita Tapi Semua Yang Saya Lakukan Masih Cari Kerja Di Malaysia Itu Semua Sia-sia Nanti Akhirnya Saya Mati Tidak Sempat Menikmati Itu Seperti Ini Seperti Itu Jadi Itu Di Ibaratkan Allah Sedang Dengkel Hatinya Marah Anak Yang Ciptaan Yang Dikasihinya Kok Di Bojok-bojok Iblis Jatuh Kedalam Dosa Daripada Aku Menyampaikan Kemarahanku Adam Tak Tempeleng Nanti Kejadian Yang Anak Batal Itu Hawa Itu Pasti Pasti Batal Itu Secara De Faktor Dan De Yure Batal Karena Adam Tempel Yang Mati Kan Padahal Di Kejadian Itu Dikatakan Hawa Jadi Kehidupan Akan Muncul Kehidupan Baru Siapa Kehidupan Baru Ya Mesias Itu Nanti Dari Kejadian Dari Ayat Ini Kita Tarik Ke Ayat Esther Mumet Kepala Kita Dengan Penyalipan Yesus Di Atas Kayu Salib Ibu Bunda Maria Menangisi Dia Apa Kata Yesus Ibu Jangan Khawatir Kamu Jangan Menangis Berdoa Nanti Akan Terjadi Sesuatu Maka Dari Konsep Inilah Oleh Ibu Kartini Karena Ratu Belanda Itu Anaknya Berhubungan Dengan Ibu Kartini Sementara Yang Di Belanda Itu Kristen Maka Terciptalah Buku Habis Gelap Terbit Terang Selah Dari Kita Jatuh Kedalam Dosa Tidak Ada Harapan Apapun Yang Kita Kerjakan Sia 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 Karena Iblis Sudah Menguasai Dunia Iblis Mana Ada Yang Mengajarkan Kita Untuk Bertobat Mengajarkan Kita Untuk Berbuat Baik Tidak Ada Maka Konsepnya Habis Gelap Terbit Terang Ini Juga Di Awali Dari Alkitab Nah Terang Ini Yang Digambarkan Oleh Itab Wahyu Itu Makanya Ini Ditarik Ada Hubungan Juga Ada Hubungan Tapi Fasinya Berbeda Beda Maksud Maksudnya Buku Habis Gelap Terbit Telah Terang Tadi Itu Terinspirasi Dari Kitab Suci Begitu Ya Om Kadal Ya Iya Dari Tidak Ada Harapan Kok Manusia Manusia Itu Jadi Budak Perempuan Itu Jadi Budak Tidak Ada Artinya Ya Apapun Yang Dikerjakan Perempuan Bo Masih Ngelahir Nonget Dan Taruhannya Nyawa Toh Manusia Tidak Ada Artinya Tetap Akan Mati Ini Yang Dialami Ada Tapi Dari Ada Apa Yang Dialami Hawa Tapi Hawa Yang Kedua Habis Gelap Terbit Terang Karena Anaknya Ini Adalah Seorang Yang Yang Akan Memberikan Kehidupan Baru Dari Konsep Inilah Maka Oleh Ibu Kartini Dijadikan Habis Gelap Terbit Terang Paham Ya Jadi Dari Adam Yang Lama Apa Hawa Yang Lama Ya Yang Gelap Itu Yang Mati Itu Maka Oleh Ibu Nda Maria Melahirkan Yesus Ini Hawa Yang Baru Munculnya Sebuah Pengharapan Baru Ya Kan Ya Munculnya Sebuah Pengharapan Baru Makanya Ibu Oleh Ibu Kartini Kan Bukunya Diberi Judul Habis Gelap Terbit Terang Nah Itu Konsepnya Apa Ya Konsepnya Dari Alkitab Cuman Pembahasannya Kan Literal Konsepnya Namusia Itu Bodo Perempuan Begitu Begitu Nanti Kalau kita Membahas Kitab Esther Seru Wah Iya Siap Oke Nanti Hubungannya Dengan Masmur Hubungannya Dengan Anu Yesus Kitab Yohanes Benar Ini Sudah Benar Benar Apa Ya Dianukan Tidak Bisa Semuanya Ini Tentang Habis Terbit Terat Kitab Esther Itu Ya Bagaimana Tidak Orang Dulu Jatuh Kedalam Dikuasai Iblis Kan Gelap Oke Ya Om Kedal Saya lanjut Dulu Nah Kemudian Juga Ada Kaitan Teman Teman Antara Kejadian 3 22 Dengan Wahyu 22 Ayat 14 Tentang Pohon Kehidupan Jadi Kalau Pohon Kehidupan Ini Boleh Saya Maknakan Bahwa Yesus Sang Pohon Kehidupan Itu Sendiri Ya Mungkin Saya Agak Cepet Ini Karena Sudah Cukup Lama Oke Mungkin Itu Saja Setelah Kita Kupas Begitu Ya Kejadian 3 Ini Sungguh Luar Biasa Gitu Ya Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Bro Kadal Bro Katsu Dan Bro Jeruk Nanti Sama Sama Semua Kita Belajar Tetap Pesan Saya Sangat Inspirasi Sekali Gitu Ya Hari Ini Kita Belajar Banyak Dan Juga Informasi Tambahan Tambahan Yang Sangat Baik Begitu Jadi Mudah-mudahan Ini bisa kita Lanjutkan Lagi Di Kejadian 4 Nanti Saya Perkirakan Sabtu Kalau Tidak Ada Kendala Ya Gitu Dan Jangan Lupa Besok Nonton Di Brokatsu Ya Karena Ini Sudah Sedang Memasuki Masa Advent Begitu Ada Baiknya Juga Dan Kita Persiapkan Hati Kita Ya Dimana Kedatangan Sang Juru Selamat Ya Nah Dengan Pertobatan Benarkah Brokatsu Silahkan Brokatsu Spoiler Dikit Buat Besok Silahkan Jadi Kita Sudah Melihat Ya Sebenarnya Bagaimana Manusia Jatuh Dalam Dosa Sebenarnya Dosa Menghujat Roh Kudus Pun Bisa Dijawab Dengan Menggunakan Perspektif Kejadian 3 Ayat Ayat 1 Sampai Dengan 25 Yang Baru Kita Bahas Ini Yang Seringkali Langsung Diarahkan Oleh Orang Orang Seolah Kita Tidak Boleh Menguji Buah Roh Tapi Besok Itu Kita Akan Lihat Sebenarnya Sedikit Banyak Kunci Dasarnya Malam Ini Kita Sudah Lihat Dosa Menghujat Roh Kudus Tadi Sudah Sudah Jelas Nanti Besok Akan Saya Pertegas Lagi Dalam Perspektif Perjanjian Baru Dan Gimana Ditekankan Oleh KGK Dosa Menghujat Roh Kudus Itu Yang Seringkali Menjadi Pertanyaan Umat Ya Betul Pertanyaan Pertanyaan Gampangnya Gini Apa Contohnya Nah Gitu Itu Besok Saya Bedah Besok Bedah Yang Banyak Ya Bro Katsu Pastikan Katsu Katolik Pada hari Kamis Tanggal 8 Desember Berkaitan Dengan Sakramentobat Bro Katsu Pokok Judulnya Nah Dan Ini Baik Untuk Kita Yang Sedang Menjalani Masa Advent Ini Supaya Kita Semakin Menyiapkan Hati Dan Pikiran Kita Agar Ketika Kedatangan Sang Kristus Kita Sudah Siap Oke Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Bro Kadal Bro Katsu Dan Pak Jeruk Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Saya Akan Tutup Dengan Kata Kata Seperti Ini Karena Malam Ini Sangat Inspirasi Banget Sangat Inspiratif Banget Besi Menajamkan Besi Manusia Menajamkan Sesamanya Saya Antonius Undur Diri Dari Hadapan Anda Dan Sebelum Itu Saya Akan Berdoa Dulu Mengucapkan Syukur Dengan Doa Masa Advent Mari Kita Satukan Hati Kita Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Allah Bapak Yang Maha Kudus Kami Bersyukur Kehadiratmu Karena Lewat Masa Penantian Ini Engkau Menjanjikan Juru Selamat Ya Ini Yesus Kristus Putramu Kedatangannya Dinubuatkan Oleh Para Nabi Dan Dinantikan Oleh Perawan Maria Dengan Cinta Yang Mesra Dia Dia Adem Adam Baru Yang Memulihkan Persahabatan Kami Dengan Dikau Ia Menolong Yang Lemah Dan Menyelamatkan Yang Berdosa Ia Membawa Damai Sejati Bagi Kami Dan Membuat Semakin Banyak Orang Mengenal Engkau Dan Berani Melaksanakan Kehendak Ia Datang Menjadi Manusia Biasa Untuk Melaksanakan Rencanamu Dan Membukakan Jalan Keselamatan Bagi Kami Pada Akhir Jaman Ia Akan Datang Lagi Dengan Semarak Dan Mulia Untuk Menyatakan Kebahagiaan Yang Kami Nantikan Kami Mohon Kelimpahan Rahmatmu Agar Selama Hidup Di Dunia Ini Kami Selalu Siap Siaga Dan Penuh Harap Menantikan Kedatangannya Yang Mulia Agar Pada Saat Ia Datang Nanti Kami Kau Perkenankan Ikut Berbahagia Bersama Dia Dan Seluruh Umat Kesayangan Mu Sebab Dialah Tuhan Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin 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 Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di atas Bumi Seperti Di dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukan Kami Kedalam Percobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari Yang Jahat Amin Salam Maria Penurah Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemulian Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Dan Roh Kudus Amin Oke Terima kasih Teman-teman Sekalian Terima kasih Habis Gelam Terima kasih Oke Siap Saya undur Pilih dari hadapan Teman-teman Semua Semoga Video ini Bermanfaat Bagi kita Semua Terima kasih Shalom Sampai jumpa Di video Berikutnya